Dari kelihatannya, kamu bertekad untuk menghentikan kami bersaing memperebutkan harta karun di istana yang tersisa. Aku khawatir jika kami tidak setuju, kami akan benar-benar dikepung olehmu. Sejujurnya, jika itu masalahnya, sekte kami dan sekte konfusianisme abadi mungkin tidak dapat melawan semua tim Anda, tetapi jika kami fokus menyerang satu atau dua tim, kami akan dapat menghilangkan satu atau dua tim. Tim. Itu mungkin lembah pedang suci, sekte kuali ilahi, atau observatorium langit yin yang mendalam. Itu mungkin untuk tim manapun. Saya yakin semua orang mengetahui kekuatan serangan balik yang mematikan. Terlebih lagi, saya masih memiliki banyak harta di tangan saya, termasuk peralatan abadi. Jika saya benar-benar diambang kematian, saya mungkin akan meledakkan peralatan abadi saya. He he, aku yakin tidak ada di antara kalian yang pernah melihat kekuatan ledakan peralatan abadi, dan kalian tidak ingin melihatnya. Namun, apakah kalian akan melihatnya atau tidak, itu tergantung pada pilihan kalian. Saya yakin kalian semua pintar dan harus bisa memahami maksud kata-kata saya. Baiklah, jangan bicara lagi. Kita akan terus mencari harta karun. Selamat tinggal. Setelah Luoping selesai berbicara, dia tidak menunggu siapapun menjawab. Dia memimpin orang-orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi dan terbang menuju istana berikutnya. Sepuluh tim lainnya, yang memiliki puluhan ribu ahli, hanya menyaksikan Luoping dan yang lainnya terbang melewati mereka. Mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Meskipun nada suara Luoping sangat tenang, namun penuh dengan tekad dan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang benar-benar mengintimidasi tim lain. Ledakan peralatan abadi. Orang-orang ini merasa ketakutan hanya dengan memikirkannya. Jika mereka benar-benar mendorong Luoping ke tepi, dan Luoping benar-benar meledakkan peralatan abadi miliknya, mereka takut semuanya akan terkubur di sini. Meskipun mereka ingin membunuh Luoping dan yang lainnya, mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luoping dan yang lainnya pergi, tidak ada satupun tim yang bergerak. Beberapa saat kemudian, tim-tim ini dengan cepat bubar secara diam-diam. Mereka masing-masing memilih istana dan mulai memecahkan penghalang cahaya di luar istana. Karena untuk sementara sulit berurusan dengan Luoping dan yang lainnya, lebih baik memanfaatkan waktu untuk mencari harta karun. Jika nanti ada kesempatan, mereka akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Namun, tim ini tidak mengetahui istana mana yang telah digeledah oleh Luoping. Saat mereka memecahkan penghalang cahaya, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar istana tidak kosong. Alasan mengapa mereka tahu bahwa Luoping dan yang lainnya telah mencari di 20 istana adalah karena Tuan Sejati Sun Yu sendiri yang mengatakannya untuk memprovokasi mereka. Mereka tahu bahwa hal itu benar. Kecepatan tim ini sangat lambat, namun Luoping dan yang lainnya masih sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka sudah mencari di 4 istana, namun mereka tidak ada niat untuk berhenti, dan terus terbang menuju istana berikutnya. Tindakan kelompok Luoping membuat hati tim lainnya bergetar. Jika demikian, berarti salah satu tim telah memilih istana yang telah digeledah. Namun, mustahil bagi mereka untuk menentukan apakah mereka telah memilih istana atau tidak. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyerah di tengah jalan dan terus mendobrak penghalang cahaya. Setelah Luoping dan yang lainnya memasuki istana lagi, tim lainnya memecahkan penghalang cahaya satu demi satu dan bergegas ke istana satu demi satu. Setelah beberapa saat, sebuah tim kembali keluar istana dengan marah. Masing-masing dari mereka marah karena marah, dan ekspresi mereka sangat galak. Sialan, kelompok orang dari Sekte 100 Sungai ini terlalu tidak tahu malu. Kita tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Mereka menyebabkan kami bekerja tanpa hasil, dan kami kehilangan dua kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Kami harus membalas dendam. Pembalasan dendam, apakah kamu tidak takut senjata abadi Luoping akan meledak? Secara kebetulan, kelompok ini juga berasal dari Observatorium Surga Yin Gelap. Ini sudah kedua kalinya mereka memasuki istana yang kosong, jadi bagaimana semua orang bisa tenang? Namun, ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan Luoping sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Huh, jangan khawatir. Pasti akan ada peluang untuk melenyapkan Sekte 100 Sungai dan Luoping. Meski kita belum mendapatkan harta apapun, masih banyak istana lainnya. Harta di dalamnya pasti lebih berharga dari yang sebelumnya. Kita masih punya peluang. Karena kita telah mencari di semua istana sebelum kita, mari kita lanjutkan dan lihat apakah anak panah dan penghalang cahaya yang menghalangi kita masih ada. Jika tidak, kita bisa memimpin dan memasuki area dalam terlebih dahulu. Kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Sage Sixwater berkata pada yang lain. Segera, tim dari Observatorium Langit Yin Misterius terbang menuju area dalam istana. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi jatuhnya anak panah tersebut. Di bawah sinyal Sage Sixwater, seorang ahli dari Observatorium Langit Yin Misterius mengeluarkan pedang berharga dan terbang ke depan. Di bawah pengawasan semua orang, pedang berharga itu melewati area di mana anak panah itu jatuh. Ia tidak menerima serangan apapun. Pemandangan seperti itu membuat semua orang sangat gembira. Mereka semua sangat bersemangat saat melihat Supreme Sixwater. Ayo, ayo pergi. Sage Sixwater segera memimpin yang lain dan terbang. Kali ini, tidak ada lagi anak panah dan penghalang cahaya. Mereka segera memasuki area dalam. Namun, ketika mereka terbang melewati area di mana penghalang cahaya menghalangi dan melihat situasi di dalam, mereka semua tercengang. Setelah beberapa waktu, Luo Ping dan yang lainnya keluar dari istana lagi. Mereka semua bahagia seperti biasanya. Namun, ketika mereka melihat sebuah istana di kejauhan, mereka menjadi bingung. Observatorium Langit Yin yang misterius telah memilih istana kosong lagi. Mereka seharusnya sudah keluar sejak lama. Mengapa saya tidak dapat melihat siapapun? Mungkinkah mereka takut kehilangan muka dan bersembunyi di istana lagi? Kata Sage Chiyan. Seharusnya tidak begitu. Menurutku mereka pasti terburu-buru memasuki area dalam istana. Seharusnya mereka sudah masuk sekarang. Duan Jin Chen menebak. Yah, itu mungkin. Ayo cepat. Pasti ada harta yang lebih banyak dan lebih baik di bagian dalam istana. Kata Sage Chiyan. Baiklah, ayo pergi. Luo Ping segera memimpin yang lain dan terbang ke bagian dalam istana. Kali ini, tim lain juga keluar dari istana dan tidak segan-segan mengambil pilihan yang sama seperti Luo Ping dan yang lainnya. Semua tim terbang ke area dalam istana satu demi satu. Segera, mereka semua melewati area di mana penghalang cahaya menghalangi. Tepat setelah semua orang lewat, banyak istana di luar segera hancur, berubah menjadi debu dan menghilang ke dalam kehampaan. Istana yang hancur adalah istana yang penghalang cahayanya telah dihancurkan oleh tim tersebut. Adapun istana yang dimasuki Luo Ping, aman dan sehat. Saat istana hancur, kecemerlangan bintang di kehampaan di atas istana juga meredup. Seperti lampu, mereka hampir padam. Semua tim tidak bisa melihat perubahan tersebut karena kini mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi? Di mana istananya? Bagaimana mungkin hanya ada tiga bintang? Bukankah di sana banyak istana? Apakah ini ilusi lain? Atau apakah yang kita lihat di luar hanyalah ilusi? Ini seharusnya bukan ilusi, kan? Lihatlah orang-orang dari kuil surga Yin yang misterius. Pada dasarnya, mereka semua terluka parah. Sekali melihat dan Anda dapat mengetahui bahwa mereka terluka parah. Saya kira mereka terluka oleh tiga bintang di depan kami. Banyak orang mulai berdiskusi. Pada titik ini, mereka semua melihat tim dari kuil surga Yin yang misterius. Di tim kuil surga Yin yang misterius, banyak orang yang duduk bersilah di tanah untuk menyembuhkan luka mereka. Semua orang ini terluka parah. Selain itu, penonton juga menyadari bahwa kuil surga Yin yang misterius telah kehilangan banyak orang. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa tiga bintang di depan mereka adalah penyebab jatuhnya korban di kuil surga Yin yang misterius. Mengapa saya merasakan keakraban saat melihat ketiga bintang ini? Luoping memandangi tiga bintang di kehampaan di depannya. Masing-masing memiliki diameter satu mil. Dia bingung. Ini karena ketika dia melihat ketiga bintang itu, dia merasakan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sepertinya ada hubungan antara dia dan ketiga bintang itu. Hmm, pedang bulan miring dan bintang tiga sepertinya bereaksi. Apakah itu? Saat Luoping bingung, dia tiba-tiba merasakan reaksi kuat dari pedang bulan miring dan bintang tiga, jadi dia segera memanggilnya. Begitu bulan miring dan pedang bintang tiga muncul, pedang itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Itu menerangi seluruh kehampaan. Hampir di saat yang bersamaan, tiga bintang di kehampaan juga bersinar terang. Mereka jauh lebih terang daripada bulan miring dan pedang bintang tiga. Banyak orang di sekitar terpaksa menyipitkan mata atau mundur beberapa langkah. Cahaya dari bulan miring dan pedang bintang tiga sepertinya beresonansi satu sama lain. Faktanya, semua orang di sekitar bisa merasakan sedikit kegembiraan dari keduanya. Apa-apaan ini? Mengapa ada aura seperti itu? Sebenarnya sangat cerdas. Apakah roh senjata bulan miring dan pedang bintang tiga sudah terbangun? Melihatnya, apakah Luoping akan mendapatkan pertemuan kebetulan lainnya? Banyak orang bergumam satu sama lain. Mereka menganggap perubahan yang terjadi di hadapan mereka agak sulit dipercaya. Melihat kegembiraan yang tak dapat dijelaskan antara bulan miring dan pedang bintang tiga, orang-orang ini langsung menyadari bahwa mungkin Luoping akan mendapatkan pertemuan kebetulan lainnya. Bagaimanapun, pedang bulan miring dan bintang tiga pada awalnya adalah harta karun dari sekte abadi bulan bintang. Itu normal jika terhubung dengan tiga bintang di sini. Memikirkan hal ini, wajah banyak orang tertutup embun beku. Mereka tidak ingin Luoping mendapatkan harta karun lagi. Ketiga bintang ini jelas-jelas hanya ilusi. Saya yakin selama kita menghancurkannya, kita akan bisa melihat istananya lagi. Terlebih lagi, ketiga bintang ini bahkan berani menyerang pedang pemimpin sekte Luo. Kita harus menyerang bersama dan membantu pemimpin sekte Luo mengambil kembali pedangnya. Namun, melihat situasi kuil langit Yin yang misterius, ketiga bintang ini pasti sangat kuat. Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin baik. Saya yakin semua orang tidak akan menolak. Pada saat ini, Sagi Jiankong tiba-tiba angkat bicara. Untuk mencegah pedang bulan miring dan bintang tiga membentuk koneksi lebih lanjut dengan tiga bintang dan memungkinkan Luoping mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, Sagi Jiankong mulai mendorong semua orang untuk menyerang tiga bintang bersama-sama. 712. Meskipun alasan agung Jiankong agak kikuk, itu menyentuh hati semua orang dan membuat banyak orang segera mengerti. Saudara Jiankong benar, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan ketiga bintang ini. Pertama, kita harus mematahkan ilusi dan kedua, kita harus membantu master sekte Luo mengambil kembali pedangnya. Pemimpin sekte kuali ilahi menggema. Segera setelah itu, pasukan lain juga menyetujui saran tertinggi Jiankong. Jadi, kecuali tim kuil langit yin misterius yang sudah terluka parah, sembilan tim lainnya tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar anggota dan mulai menyerang tiga bintang. Anda. Saat game head hendak mengutuk, dia dihentikan oleh Luoping. Yang pertama marah dan memandang Luoping dengan wajah bingung. Biarkan mereka menyerang sesuka mereka. Luoping merespons dengan sederhana dan tidak mengatakan apapun lagi. Tapi, sebaliknya, dia melihat segala sesuatu di depannya seperti biasa. Dengan Supreme Jiankong dan para pemimpin lainnya sebagai pemimpin, ada lebih dari 10 ribu ahli. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan sengit terhadap tiga bintang. Entah itu berbagai senjata atau serangan, semuanya berkerumun dan menyelimuti ketiga bintang itu sepenuhnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di posisi tiga bintang. Melihat semua serangan hendak mendarat di tiga bintang tersebut, cahaya bintang di ketiga bintang tersebut tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi lapisan gelombang udara yang menyapu ruang sekitarnya. Senjata dan serangan itu semuanya terlempar dengan kekuatan cahaya bintang, menghantam pembangkit tenaga listrik yang menyerang. Bersama mereka, mereka dikirim terbang jauh. Orang-orang ini sangat terkejut. Setelah menstabilkan tubuh mereka dengan susah payah, mereka semua memandang ketiga bintang di depan mereka dengan tidak percaya dan tidak berani untuk terus menyerang. Bahkan Raja Sejati Jiankong dan para pemimpin lainnya dengan budidaya mendalam menatap ketiga bintang itu dengan ketakutan. Semuanya terkejut dan bingung. Kekuatan bintang yang dilepaskan oleh tiga bintang tadi, meski tidak mencapai level ahli panggung Daceng, diperkirakan tidak banyak perbedaannya. Pantas saja orang-orang di Kuil Langit Yin yang misterius akan berakhir seperti ini. Jika tidak banyak orang yang menyerang sekarang, saya khawatir akan ada banyak korban jiwa. Sage Jiankong membuat keputusan di dalam hatinya. Pemimpin tim lain juga telah menilai kekuatan bintang yang dikeluarkan oleh ketiga bintang tersebut. Untuk sesaat, mereka semua ragu-ragu, tidak tahu apakah mereka harus terus menyerang. Saat mereka ragu-ragu, perubahan mendadak terjadi pada ketiga bintang tersebut, yang langsung menarik perhatian mereka. Satu demi satu, mereka menoleh tanpa berkedip. Ketiga bintang, yang awalnya berdiameter 1 mil, menyusut dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka menyusut menjadi seukuran bola mata manusia. Meski ukurannya mengecil, kecemerlangan ketiga bintang itu tidak berkurang sedikitpun. Aura mereka juga sangat kejam. Segera setelah itu, ketiga bintang itu dengan cepat terbang menjauh dari posisi semula dan terbang ke arah pedang tristar bulan miring. Pedang bulan miring dan bintang tiga bergetar tanpa henti pada saat ini. Ia segera naik untuk bertemu. Keduanya bertemu dalam kehampaan dalam sekejap. Seolah-olah dua teman bermain yang telah lama hilang bersatu kembali. Mereka terbang bola balik tanpa henti. Setelah terbang beberapa saat, keduanya berhenti di waktu yang bersamaan. Kemudian, ketiga bintang itu terbang langsung ke tubuh pedang tristar bulan miring dan mendarat di tiga bintang di tubuh pedang tersebut. Saat ini, orang-orang yang selama ini memperhatikan dari jauh sepertinya menyadari sesuatu di dalam hati mereka. Wajah mereka sangat suram. Luoping melihat ketiga bintang dan perubahan bulan miring dan pedang bintang tiga dan menunjukkan senyuman puas. Ketiga bintang itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh pedang dalam sekejap dan menghilang. Pada saat ini, aura bulan miring dan pedang bintang tiga tiba-tiba meningkat tajam. Pedang bulan miring dan bintang tiga, yang awalnya merupakan senjata spiritual tingkat sembilan, telah jauh melampaui jangkauan senjata spiritual tingkat sembilan biasa karena auranya terus meningkat. Di bawah selubung aura pedang tristar bulan miring, beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah merasakan tekanan yang besar. Bahkan ahli seperti Master Jian Kong harus melepaskan pelindung untuk menahannya. Sial, mungkinkah itu senjata abadi lainnya? Banyak orang yang mengutup dalam hati mereka. Mereka merasa hal itu sangat tidak adil dan tidak dapat diterima. Lagipula, Luoping sudah memiliki artefak abadi Bright Serenade Treasure Mirror dan dugaan artefak abadi Golden Cauldron. Jika pedang bulan sabit tristar juga berubah menjadi artefak abadi, maka satu orang akan memiliki tiga artefak abadi. Memikirkan hal ini, banyak orang diam-diam mengeluh tentang ketidakadilan Dao Surgawi. Beberapa orang bahkan mulai menggoyahkan tekadnya untuk berkultivasi. Mereka berkultivasi dengan pahit, tetapi pada akhirnya, banyak orang bahkan tidak memiliki senjata spiritual tingkat sembilan. Namun, Luoping telah memperoleh tiga senjata abadi setelah berkultivasi dalam waktu sesingkat itu. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Di mata semua orang, mungkin dalam sejarah domain budidaya, seorang kultivator dengan begitu banyak harta seperti Luoping sangatlah langka. Luoping tidak menyadari perubahan ekspresi dan aktivitas psikologis masyarakat. Perhatiannya sekarang tertuju pada bulan miring dan pedang bintang tiga. Ternyata ketiga bintang ini awalnya adalah bagian dari pedang bulan miring dan bintang tiga. Pantas saja aku merasa begitu familiar sebelumnya. Itu hanya ilusi karena aku menyempurnakan pedang bulan miring dan bintang tiga. Karena ketiga bintang telah terpisah dari pedang, maka bulan sabit juga akan terpisah dari pedang, bukan? Mungkinkah ada bulan sabit di ruang biji sesawi ini yang perlu saya temukan? Aku hanya tidak tahu apakah pedang bulan miring dan bintang tiga akhirnya bisa menjadi senjata abadi. Luoping mulai menebak-nebak dalam hatinya. Ia berencana mencari bulan sabit sambil mencari harta karun. Luoping tentu saja berharap bulan miring dan pedang bintang tiga akhirnya bisa menjadi senjata abadi. Lagipula, tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta, apalagi senjata abadi. Namun, sulit untuk mewujudkan keinginannya saat ini karena aura bulan miring dan pedang bintang tiga telah berhenti naik. Meskipun itu jauh di luar jangkauan senjata spiritual tingkat sembilan, itu masih agak jauh untuk menjadi senjata abadi. Mungkin aku benar-benar perlu menemukan bulan sabit itu untuk meningkatkan level bulan miring dan pedang bintang tiga. Luoping sangat yakin bahwa bulan miring dan pedang bintang tiga pastilah senjata abadi. Sambil berpikir, Luoping mengingat bulan miring dan pedang bintang tiga. Merasakan aura pedang, Luoping tersenyum dan menyimpannya. Lihat, istana-istana itu telah muncul kembali. Seseorang berkata dengan keras. Itu benar-benar ilusi. Menurutku kita harus cepat mencari harta karun itu. Seseorang menyarankan. Setelah mendengar itu, yang lain pun mendesak dengan penuh semangat. Oleh karena itu, pimpinan masing-masing tim segera memimpin dan menggiring semua orang terbang menuju istana di depan. Ayo pergi dan lihat. Saya yakin pertahanan istana ini pasti lebih kuat dari istana sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Luoping juga memimpin tim dari Sekte Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi dan terbang keluar. Ketika mereka terbang ke puncak gunung, tim lain sudah mulai menguji bahaya istana. Seruan dan suara perkelahian terdengar satu demi satu. Luoping dan yang lainnya segera melihat kekejauhan dan menemukan bahwa tim lain sedang diserang. Kali ini, meskipun bintang-bintang di atas tidak menurunkan penghalang cahaya untuk mempertahankan istana, mereka mengirimkan anak panah yang kuat untuk menyerang semua orang. Anak panah ini sama dengan anak panah yang pernah mereka temui sebelumnya. Semuanya terkondensasi dari cahaya bintang dan mengandung kekuatan bintang yang kuat. Bahkan jika para ahli tahap kehidupan surgawi bertemu dengan mereka, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Meski sepuluh tim lainnya sangat berhati-hati dan sudah mulai menguji istana terlebih dahulu, mereka tidak menyangka kali ini mereka tidak akan bertahan, melainkan mengambil inisiatif menyerang. Karena kecepatan jatuhnya anak panah sangat mencengangkan, mereka yang berada lebih dekat ke istana diserang dengan ganas. Sambil menghindar, mereka dengan cepat mundur. Meski begitu, masih banyak orang di setiap tim yang terkena anak panah tersebut. Mereka tidak punya ruang untuk melawan dan langsung berubah menjadi abu. Kekuatan panah yang mengerikan membuat Luoping dan yang lainnya yang menonton dari jauh merasakan ketakutan yang mendalam, belum lagi sepuluh tim lainnya yang pernah bertemu dengan mereka secara pribadi. Setelah serangkaian, pertarungan, tim-tim tersebut akhirnya lolos dari jangkauan serangan anak panah. Namun, masing-masing tim kehilangan puluhan orang. Menakutkan sekali. Kekuatan anak panah ini sungguh menakutkan. Untungnya, kami tidak panik. Sepertinya lebih aman mengikuti Master Sekte. Ada harta yang bisa diperoleh dan kita tidak akan menghadapi bahaya apapun. Jauh lebih aman daripada tim lain. Kata monster yang memiliki alis hijau. Nada suaranya sangat ketakutan, tapi dia juga merasa beruntung. Mendengar kata-kata monster alis hijau, semua orang sangat tersentuh. Bagaimanapun, mereka tidak kehilangan satu orang pun sejak memasuki ruang benih sesawi ini. Tidak hanya mereka tidak kehilangan satu orang pun, tetapi mereka juga memperoleh harta karun dalam jumlah besar. Ini hanyalah peluang besar bagi mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa peluang besar ini sebenarnya diberikan kepada mereka oleh Luoping. Oleh karena itu, seperti monster alis hijau, mereka sangat berterima kasih dan mengagumi Luoping. Itu benar, kami akan mengikuti Sekte ini dengan teguh. Banyak orang berkata serempak. Yah, kita hanya perlu bekerja sama. Bagaimanapun, tempat ini sangat berbahaya. Kita harus tetap bersatu. Mari kita pikirkan bagaimana cara menghentikan serangan anak panah ini. Anak panah ini tidak seperti tirai cahaya pertahanan sebelumnya. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kematian di tempat. Siapa yang punya saran bagus? Kenapa tidak disampaikan? Mari kita diskusikan bersama. Luoping berkata kepada semua orang. Saat anak panah ini muncul, mereka sepenuhnya mengubah sekeliling istana menjadi jangkauan serangan. Kita tidak punya kesempatan untuk mendekati istana. Dan kami tidak memiliki kekuatan untuk menahan anak panah ini. Saya khawatir bahkan senior Sun Yu pun mungkin tidak dapat menahan serangan anak panah ini. Lagi pula, ada hampir 100 bintang di atas yang melepaskan kekuatan bintang pada saat yang bersamaan. Jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita harus mampu menghentikan kekuatan bintang-bintang tersebut. 713. Bintang-bintang ini telah ada di ruang interspatial selama puluhan juta tahun, namun mereka masih bersinar terang. Jelas betapa dahsyatnya kekuatan bintang-bintang tersebut. Bagaimana kita menghentikan bintang-bintang ini melepaskan cahaya bintangnya? Kesulitannya tidak jauh lebih rendah daripada menghadapi anak panah secara langsung, bukan? Duan Jinchen mengungkapkan keraguannya, dan banyak orang setuju dengannya. Mereka semua sepakat bahwa akan sangat sulit menghentikan pelepasan cahaya bintang. Sepertinya semua orang masih belum mengerti maksud saya. Saat saya mengatakan hentikan, yang saya maksud bukan menghentikannya dengan paksa. Tidak bisa melepaskan anak panah untuk menyerang. Untuk lebih spesifiknya, kita yang bisa menyerap kekuatan bintang untuk berkultivasi harus mengedarkan teknik kultivasi kita bersama-sama untuk menyerap kekuatan bintang di atas, dan mengontrol area penyerapan hingga ke puncak istana ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menyelesaikan kesulitan kita, tapi kita juga bisa meningkatkan budidaya orang-orang ini. Membunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Chi-Fei Yang berkata lagi. Kali ini, dia lebih spesifik, dan semua orang langsung mengerti maksudnya. Mata mereka berbinar, seolah-olah mereka merasa metode ini bisa dilakukan. Namun, setelah mempertimbangkan sejenak, semua orang kembali mengernyit. Metode ini bisa dilakukan, tapi kita tidak tahu berapa banyak kekuatan bintang yang tersisa. Bahkan jika kita menyerapnya, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu saja? Boleh saja kita menyerapnya dalam satu atau dua hari, tapi bagaimana jika kita tidak bisa menyelesaikannya dalam sepuluh hari atau setengah bulan? Jika satu istana membutuhkan waktu lama, bukankah perlu beberapa bulan untuk menyerap semua istana di sini? Apalagi bintang-bintang ini sudah ada selama puluhan juta tahun. Bagaimana jika kita menghancurkan keseimbangan di sini setelah menyerapnya? Mungkin akan lebih berbahaya lagi. Seorang tetua dari sekte konfusianisme abadi menyuarakan keraguan dan kekhawatirannya. Saudaraku, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Namun, apakah ada cara lain? Bahkan jika kita bergabung untuk menyerang bintang-bintang itu, itu tidak akan semudah itu. Bahkan jika itu benar-benar mungkin, kita pasti akan menderita kerugian besar. Selain itu, jika kita menyerang dengan paksa, kita mungkin juga mempengaruhi keseimbangan ruang interspatial. Kalau begitu, sebaiknya kita memilih metode penyerapan. Apa gunanya waktu bagi kita? Sekalipun sepuluh hari, setengah bulan, atau bahkan sebulan, di mata kita, itu hanyalah sekejap mata. Selama saya bisa mendapatkan harta karun itu pada akhirnya, saya yakin itu akan sepadan meskipun saya harus membuang sedikit waktu. Chief Yang berkata lagi. Kali ini, setelah mendengar kata-katanya, semua orang berpikir keras. Setelah beberapa lama, mereka mengangguk satu demi satu. Analisis Penatuwaji memang menyeluruh. Saya merasa metode Penatuwaji sangat mungkin dilakukan. Bagaimana menurut semua orang? Kata Tuan Sejati Sun Yu. Setelah yang lain mendengar ini, mereka semua setuju untuk menggunakan metode ini. Namun, pada akhirnya, mereka tetap memandang Luoping dan menunggu keputusannya. Karena itu masalahnya, mari lakukan apa yang Penatuwaji katakan. Setiap orang yang dapat menyerap kekuatan bintang untuk budidaya, edarkan teknik budidaya Anda dan serap kekuatan bintang di atas. Sedangkan sisanya, berjaga di samping. Luoping berkata kepada orang banyak. Segera setelah itu, banyak orang dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme abadi berdiri dan berjalan ke depan kerumunan. Mereka mulai duduk bersila di kehampaan, bersiap menyerap kekuatan bintang. Saat ini, mereka melihat tim lain juga seperti mereka. Banyak orang keluar dan duduk bersila di kehampaan. Tim lain memiliki jumlah orang yang keluar hampir sama. Hanya tim Sekte Bintang 7 yang memiliki jumlah orang yang keluar lebih dari 3 kali lipat. Sepertinya semua tim sudah memilih cara ini. Orang-orang ini memang tidak bodoh. Selanjutnya kita lihat tim mana yang bisa menyerap kekuatan lebih cepat. Saya rasa tim Sekte Bintang 7 pasti akan unggul jauh. Namun, kami memiliki Master Sekte Luo. Dengan kecepatannya dalam menyerap kekuatan bintang, dia seharusnya tidak lebih lambat dari Sekte 7 bintang. Kata Tuan Sejati Sun Yu. Semua orang telah melihat kecepatan penyerapan kekuatan bintang oleh Luo Ping sebelumnya, jadi mereka secara alami memahami apa yang dimaksud Tuan Sejati Sun Yu. Kalau begitu mari kita serap dengan sekuat tenaga. Setelah Luo Ping selesai berbicara, 365 sinar cahaya segera dilepaskan dari tubuhnya dan ditembakkan ke dalam kehampaan. Cahaya bintang yang dilepaskan oleh bintang-bintang di atas istana langsung mengikuti jalur sinar cahaya tersebut dan berkumpul menuju tubuhnya. Lebih dari separuh kecemerlangan hampir 100 bintang diserap oleh Luo Ping dalam sekejap. Hanya sebagian kecil dari bintang yang tidak terpengaruh oleh Luo Ping. Ketika yang lain melihat ini, mereka secara alami tahu bahwa Luo Ping telah meninggalkannya untuk mereka serap. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu dan mulai mengedarkan teknik budidayanya untuk menyerap kekuatan bintang di atas. Sekalipun hanya ada sebagian kecil bintang yang tersisa, itu sudah cukup untuk diserapnya. Saat semua orang terus menyerap, semua cahaya bintang di atas istana dengan cepat berkumpul menuju orang-orang di bawah. Hal yang sama juga terjadi pada tim lainnya. Pada saat ini, hanya dengan menyerap kekuatan bintang-bintang di atas istana mereka dapat berhasil memasuki istana. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan yang terbaik. Setiap tim menyerap dengan sekuat tenaga. Di antara mereka, tim dari Sekte Bintang 7 dan Sekte Suci 100 Sungai adalah yang paling gila. Yang pertama memiliki keunggulan absolut dalam jumlah karena setiap ahli di Sekte Bintang 7 dapat menyerap kekuatan bintang. Adapun yang terakhir, kecepatan Luo Ping menyerap kekuatan bintang benar-benar menakutkan. Itu cukup untuk menutupi kekurangan jumlahnya. Oleh karena itu, kecepatan kedua tim menyerap kekuatan bintang adalah sama. Sedangkan tim lainnya relatif lebih lambat. Meski begitu, mereka semua bekerja keras. Bagaimanapun, godaan harta karun ada di depan mereka. Mereka tidak bisa menyerah. Waktu berlalu. Dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa hingga satu jam, lalu hingga enam jam. Sehari penuh telah berlalu, namun bintang-bintang di atas masih mengeluarkan sejumlah besar cahaya. Cahaya bintang-bintang ini sepertinya tidak melemah sama sekali. Mereka selalu kuat. Hal ini membuat orang-orang yang menjaga di samping berbagai tim sedikit curiga. Mereka khawatir jika cahaya bintang tidak ada habisnya, apakah tidak akan mampu diserap seluruhnya. Namun, setelah dipikir-pikir, ini adalah ruang benih sesawi. Betapapun kuatnya bintang-bintang itu, mereka bukanlah bintang sungguhan. Mereka disempurnakan oleh para ahli kuno. Tidak mungkin kekuatannya tidak ada habisnya. Namun setelah menyerap selama sehari, cahaya bintang tidak melemah sama sekali. Hal ini masih membuat mereka agak khawatir. Meski khawatir, mereka hanya bisa memilih untuk terus menunggu agar tidak mempengaruhi penyerapan yang lain. Penantian ini berlangsung selama dua hari lagi. Selama dua hari ini, ada beberapa orang di setiap tim yang benar-benar membuat terobosan dalam kultifasinya dan berhasil maju. Hal ini membuat orang-orang yang menjaga sisi merasa sangat terkejut dan iri. Pada saat ini, mereka sepenuhnya menyadari betapa kaya dan kuatnya kekuatan bintang. Menyerapnya hanya selama tiga hari bisa membuat seseorang maju. Itu bisa dianggap sangat berharga. Namun, meski mereka iri, mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menyerap kekuatan bintang. Di tim Luoping juga ada dua orang yang berhasil maju. Adapun Luoping, meskipun kecepatan menyerap kekuatan bintang sangat menantang surga, dia tidak membuat terobosan dalam budidayanya. Ni Yue diam-diam menjaga sisi Luoping. Meskipun dia tahu bahwa situasi kultifasi Luoping sangat istimewa dan sangat sulit baginya untuk menembus suatu level, dia masih berharap untuk melihat Luoping maju dalam hatinya. Saya tidak menyangka kekuatan bintang menjadi begitu kaya. Saya hanya menyerapnya selama tiga hari dan saya sudah merasakan tanda-tanda terobosan. Saya memperkirakan bahwa saya akan dapat maju ke surga panjang umur tahap tengah setelah menyerap selama 4 hingga 6 jam lagi. Awalnya saya berencana menunggu sampai akhir perburuan harta karun untuk menyerap kekuatan bintang-bintang di sini. Saya tidak menyangka itu akan dimajukan. Namun, ada baiknya jika itu dimajukan. Terobosan kultifasi saya akan meningkatkan kekuatan saya kecil. Dengan cara ini, jika saya bertemu tim lain yang mencari masalah, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Saya tidak akan sebodoh itu meledakan alat abadi saya. Namun, akan lebih baik untuk menghalangi mereka. Luoping juga sangat terkejut dengan kekuatan bintang. Dia juga berada di ambang kemajuan dan akan segera membuat terobosan. Setelah budidayanya menembus, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Ini akan sangat membantu untuk operasi selanjutnya. Oleh karena itu, dia sangat senang. Setelah 3 jam, aura Luoping tiba-tiba meningkat. Hal ini membuat Niue yang berdiri di samping langsung menunjukkan senyuman gembira. Suamiku akhirnya maju. Ini bagus. Niue berkata dengan lembut. Melihat keadaan Luoping, yang lain juga mengerti. Hati mereka sangat terkejut. Mereka merasa kecepatan kemajuan Luoping luar biasa. Faktanya, Luoping telah berkultivasi di gerbang surga Gerbang Suantian selama hampir 100 tahun dengan bantuan fungsi percepatan waktu. Dia telah mengumpulkan banyak kekuatan. Kali ini, dia telah menyerap begitu banyak kekuatan bintang. Wajar baginya untuk maju dengan lancar. Namun, di mata orang lain, dia sedikit mengerikan. Setelah kemajuan Luoping, kecepatan menyerap kekuatan bintang telah meningkat pesat. Kecepatan bintang yang diserapnya 10 kali lebih cepat dari yang lain. Ini juga karena dia telah menyerap lusinan bintang pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, kecepatannya setidaknya 100 kali lebih cepat dari yang lain. Bagaimanapun, teknik siklus ilahi yang dia gunakan adalah teknik budidaya yang khusus menyerap kekuatan bintang. Ditambah dengan meridian dan lubang yang terbuka di tubuhnya, kecepatannya sungguh menakjubkan. 714. Luoping menempati lebih dari setengah dari hampir 100 bintang di atas istana. Setelah lebih dari 3 hari penyerapan, banyak bintang yang akhirnya meredup dan hampir padam. Perubahan seperti itu membuat semua orang sangat bersemangat. Jika itu masalahnya, mereka akan segera bisa memasuki istana. Namun, selain bintang yang diserap oleh peredupan Luoping, bintang yang diserap oleh bintang lainnya masih sama. Bagaimanapun, kecepatan penyerapannya lebih lambat. Lord Sun Yu yang sempurna melihat ke tim lain. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa banyak bintang di atas istana Sekte Bintang 7 telah meredup. Bintang-bintang redup ini juga diserap oleh orang yang sama. Chen Huan. Tubuh suci bintang memang sangat kuat. Kecepatan anak ini menyerap kekuatan bintang bahkan lebih cepat daripada Master Sekte Luo. Sungguh sangat menakutkan. Selain itu, meskipun Bei Zuo, yang memiliki tubuh berharga 7 bintang, menyerap kekuatan bintang jauh lebih lambat daripada Chen Huan, itu masih jauh lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, orang-orang dari Sekte Bintang 7 terutama mengembangkan kekuatan bintang. Dengan cara ini, kecepatan penyerapan tim mereka mungkin jauh lebih cepat daripada kecepatan kita. Tampaknya lawan tangguh berikutnya adalah Sekte 7 bintang. Adapun tim lainnya, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman. Tuan Sun Yu yang sempurna juga sangat terkejut dengan kecepatan Chen Huan dan Bei Zuo menyerap kekuatan bintang. Menurutnya, hanya Sekte Bintang 7 yang bisa menyerap kekuatan bintang lebih cepat dari mereka. Meskipun Chen Huan tidak menyerap bintang sebanyak Luo Ping, kecepatan penyerapannya lebih cepat daripada Luo Ping. Saat itu, bintang-bintang di atasnya perlahan meredup. Pada akhirnya, bintang-bintang redup itu benar-benar kehilangan cahayanya dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Segera, bintang-bintang yang diserap Chen Huan semuanya menghilang. Pada saat itu, dia segera mengalihkan target penyerapannya ke bintang lain dan mulai membantu yang lain menyerap kekuatan bintang tersebut. Dengan tambahan Chen Huan, bintang-bintang yang diserap orang lain dengan cepat meredup hingga benar-benar kehilangan cahayanya. Satu demi satu, mereka menghilang ke dalam kehampaan. Di atas tim Sekte Bintang 7, hanya tersisa sekitar 30 persen bintang. Kalau terus begini, hanya perlu waktu untuk membakar dupa sebelum semuanya hilang. Ketika penjaga dari tim lain melihat perubahan di Sekte Bintang 7, mereka semua sangat cemas. Namun, Sekte Bintang 7 memiliki jumlah orang yang banyak, dan mereka berspesialisasi dalam menyerap kekuatan bintang untuk dikembangkan. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat diterima oleh semua orang. Namun, ketika mereka melihat ke sisi lain, mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Masing-masing dari mereka ingin segera membunuh monster itu. Mereka tidak ingin melihat orang itu lagi agar mereka tidak kehilangan Dao Heart-nya. Di kejauhan, hanya sebagian kecil bintang yang tersisa di atas tim Luoping. Bintang-bintang yang diserap Luoping semuanya telah menghilang. Dan sekarang, sama seperti Chen Huan, dia mulai membantu anggota tim lainnya menyerap sisa energi bintang dengan kecepatan yang relatif cepat. Meskipun tim Luoping masih sedikit lebih lambat dibandingkan tim Sekte Bintang 7, mereka berkali-kali lebih cepat dibandingkan tim lainnya. Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak iri? Bagaimanapun, kecepatan menyerap kekuatan bintang secara langsung menentukan jumlah istana yang bisa dimasuki. Hanya dengan memasuki lebih banyak istana seseorang dapat memperoleh lebih banyak harta. Lord Sun Yu yang sempurna dan yang lainnya tidak peduli dengan sikap tim lain. Mereka tenggelam dalam kegembiraan dan menunggu semua bintang menghilang sehingga mereka bisa memasuki istana bersama untuk mencari harta karun. Haha, bintang-bintang di atas istana akhirnya menghilang. Selanjutnya, kita bisa masuk ke istana untuk mencari harta karun. Pada saat ini, suara gembira tiba-tiba datang dari tim Sekte Bintang 7, menyebabkan tim lain mendengus dingin. Meskipun orang itu berteriak-teriak untuk memasuki istana, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bintang 7 masih duduk bersila di kehampaan, jadi dia tidak berani masuk tanpa izin. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bintang 7 mengakhiri budidaya mereka dan mendarat di tanah satu persatu. Pandangan mereka mulai menyapu tim lain. Ketika mereka melihat bintang-bintang di banyak tim masih sama seperti sebelumnya, wajah mereka menunjukkan ekspresi bangga. Namun, ketika mereka melihat tim dari Sekte Ilahi 100 Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi, ekspresi wajah mereka membeku. Mereka tidak pernah menyangka Luoping dan yang lainnya akan menyerap kekuatan bintang secepat itu. Namun, ketika mereka melihat kecepatan penyerapan Luoping, mereka tiba-tiba teringat situasi ketika mereka baru saja memasuki ruang biji sesawi. Pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bintang 7 berhenti sejenak di depan Luoping sebelum mereka membuang muka. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di istana, mereka memimpin tim ke dalam istana. Namun, ketika orang yang bertanggung jawab atas Sekte Bintang 7 memasuki istana, dia langsung mengeluarkan pedang harta karun. Itu melayang di pintu masuk istana dan melepaskan cahaya pedang yang kuat, menghalangi pintu masuk. Dia khawatir tim lain akan mengambil kesempatan untuk memasuki istana dan merebut harta karun dari mereka. Dengan pertahanan pedang harta karun, mereka dapat memperingatkan terlebih dahulu dan menolak untuk sementara waktu. Tim di sekitarnya melihat pedang harta karun itu dan mendengus dingin. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan dan melihat ke sisi lain. Bagus sekali, bintang-bintang di pihak kita semuanya juga telah menghilang. Niyue berkata dengan gembira. Setelah beberapa saat, Luoping dan yang lainnya menstabilkan keterampilan mereka dan berdiri satu demi satu. Mereka pun melihat ke tim lain, ingin melihat situasi masing-masing tim. Mungkinkah Sekte Bintang 7 telah memasuki istana? Luoping bertanya ketika dia melihat gunung asli dari Sekte Bintang 7 kosong dan hanya pedang harta karun yang tersisa. Benar, mereka baru saja memasuki istana belum lama ini. Tuan Sun Yu yang sempurna segera menjawab. Baiklah, ayo masuk juga. Setelah Luoping selesai berbicara, dia memberi isyarat agar semua orang memasuki istana. Ketika yang lain melihat ini, mereka secara alami bergegas tanpa ragu-ragu sementara Luoping berada di belakang. Di bawah pengawasan tim lain, Luoping langsung mengeluarkan dua cermin harta karun berbentuk lingkaran yang identik. Mereka melayang di pintu masuk istana dan melepaskan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, melindungi pintu masuk istana. Setelah melakukan semua ini, Luoping juga berbalik dan memasuki istana. Ketika tim lain melihat ini, wajah mereka menjadi pucat saat mereka mengutuk dalam hati. Sialan, dia terlalu kejam. Dia bahkan mengeluarkan Brightmater Treasure Mirror. Aku khawatir tidak ada kesempatan untuk bergegas dan merebut harta karun itu sekarang. Namun, meskipun pedang harta karun di pihak sekte bintang tujuh sangat kuat, itu hanya senjata roh tingkat sembilan. Selama aku menggunakan kekuatan penuhku, aku pasti bisa menahannya. Mungkin, saya tidak perlu bergerak. Saya rasa tim lain pasti akan memilih untuk menyerang sekte bintang tujuh. Lord Jian Kong yang sempurna memandang Brightmater Treasure Mirror dan langsung menghilangkan pikiran untuk maju merebut harta karun itu. Sebaliknya, dia melihat sekte tujuh bintang di sisi lain. Pedang harta karun yang diambil oleh orang yang bertanggung jawab atas sekte bintang tujuh hanyalah senjata roh tingkat sembilan. Dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya menahan pedang dan memimpin tim ke istana untuk merebut harta karun itu. Namun, menurutnya, tim lain juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka semua memilih istana sekte bintang tujuh untuk merebut harta karun itu. Oleh karena itu, dia tidak perlu bergerak. Tentu saja, tim lain akan mengambil tindakan. Hampir pada saat yang sama, banyak orang terbang keluar dari tim yang tersisa dan terbang menuju gunung tempat sekte bintang tujuh berada. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Setiap orang di tim ini memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka langsung bergegas ke depan pedang harta karun di pintu masuk istana dan berhenti satu persatu. Orang-orang yang bertanggung jawab melihat pedang harta karun di depan mereka dan tidak bergerak dengan mudah. Sebaliknya, mereka menunggu yang lain untuk bergerak. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Lagi pula, begitu mereka bergerak, mereka akan tertahan oleh pedang harta karun. Dengan cara ini, sama saja dengan membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Mereka tidak bodoh. Semuanya, jika kita terus membuang waktu seperti ini, saya khawatir tim sekte bintang tujuh sudah menemukan harta karun itu dan akan keluar. Menurutku lebih baik kita segera mendiskusikan siapa yang lebih cocok untuk menahan pedang harta karun. Kata Lius Hui tertinggi kepada orang lain yang bertanggung jawab. Ketika orang yang bertanggung jawab mendengar ini, mereka saling memandang dan menunggu yang lain berbicara. Bagaimana dengan ini? Karena tidak ada dari kita yang mau bergerak, kenapa kita tidak bergabung untuk menekan kekuatan pedang harta karun? Dengan begini, kita bisa membiarkan tim kita masuk ke istana terlebih dahulu. Setelah mereka semua masuk, kita akan masuk ke istana bersama-sama. Bagaimana dengan itu? Yang Suh tertinggi, penanggung jawab istana yang sejati, memberikan saran yang lebih masuk akal. Ketika orang lain yang bertanggung jawab mendengar ini, mereka semua menganggup dan menyetujui saran Yang Suh tertinggi. Oleh karena itu, total sembilan pembangkit tenaga listrik di tahap Dong Suh menyerang pedang harta karun di depan mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun pedang harta karun melepaskan cahaya pedang yang kuat untuk melakukan serangan balik, pedang itu hanya bertahan sesaat sebelum sepenuhnya ditekan. Faktanya, salah satu dari sembilan orang itu bisa menahan pedang harta karun itu. Namun, demi keadilan, mereka hanya bisa menggunakan cara ini. Di bawah serangan gabungan dari sembilan orang, bahkan jika pedang harta karun adalah senjata spiritual kelas sembilan, sulit untuk dilawan dan ditundukkan dalam sekejap. Cepat masuk istana. Sembilan orang yang bertanggung jawab berkata kepada timnya secara bersamaan. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka segera bergegas ke istana. Segera, hanya ada sembilan orang yang tersisa di gunung itu. Ayo pergi, ayo masuk pada saat yang sama. Kata Raja Sejati Jian Kong kepada yang lain. Alhasil, mereka sembilan terbang ke istana secara bersamaan. Setelah pedang harta karun mendapatkan kembali kebebasannya, ia juga terbang ke istana dan mengejar mereka sembilan. Saat ini, di kelompok istana, hanya tersisa mereka yang masih berusaha menyerap kekuatan bintang dan mereka yang menjaga di samping. Mereka tidak tahu kapan kekuatan bintang akan hilang, jadi mereka hanya bisa bertahan. 715 Raksasa bintang ini terlalu kuat. Sulit bagi kita untuk melawan. Kita harus memikirkan cara secepat mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Kekuatan masing-masing dari enam raksasa bintang jauh melampaui alam dong suakhir. Serangan mereka tidak hanya ganas, tetapi tubuh mereka juga sangat keras. Sulit bagi kita untuk menyakiti mereka. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka memiliki kelemahan. Raksasa bintang ini telah berada di sini selama ribuan tahun. Bahkan jika kekuatan mereka masih melampaui alam dong su, mereka pasti telah menghabiskan banyak kekuatan mereka. Selama kita tunggu dulu, kita pasti punya kesempatan untuk melawan. Bah, berapa lama kita harus menunggu? Sebaiknya kita bergegas mencari kelemahan lain dari raksasa bintang itu. Lagi pula, mereka hanyalah boneka yang sudah disuntik banyak kekuatan bintang. Di istana, banyak orang berdiskusi dengan cemas. Mereka ingin mendiskusikan cara menghadapi raksasa bintang enam. Namun, tidak ada hasil. Di istana, raksasa bintang enam, yang masing-masing tingginya ribuan kaki, mengepung Luoping dan yang lainnya dan melancarkan serangan sengit. Setiap kali raksasa bintang menyerang, mereka akan melepaskan kekuatan bintang yang sangat kuat. Lapisan gelombang udara yang sangat deras bergulung, sehingga menyulitkan para ahli di pengepungan untuk melawan. Mereka hanya bisa melawan balik secara pasif dengan seluruh kekuatan mereka. Di antara kerumunan, hanya sejumlah kecil ahli yang kuat yang hampir tidak bisa melawan. Meski begitu, mereka tidak bisa melukai bintang raksasa sama sekali. Ini karena kekuatan bertarung para raksasa bintang telah melampaui alam Dongsu. Bahkan Immortal Sun Yu pun mengalami sakit kepala. Meskipun dia telah mencapai alam Dongsu akhir dan kekuatan bertarungnya sangat kuat, dia tidak berdaya menghadapi tubuh raksasa bintang yang sangat keras. Karena raksasa bintang ini semuanya adalah boneka yang disempurnakan oleh para ahli dari Stellar Luna Immortal Sec, bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata sangatlah kuat. Selain itu, sejumlah besar energi bintang disuntikan ke dalam boneka tersebut, sehingga pertahanannya semakin tinggi. Immortal Sun Yu melakukan serangan balik berkali-kali. Semua serangannya mengenai tubuh raksasa bintang, tapi tidak ada sedikitpun goresan. Hal ini membuatnya tidak dapat memikirkan solusi yang baik saat ini. Dia hanya bisa melihat Luo Ping. Bagaimanapun, Luo Ping selalu pandai. Pemimpin sekte Luo, apakah kamu punya cara untuk menghadapi raksasa bintang ini? Tuan Sejati Sun Yu bertanya. Mendengar ini, Luo Ping berkata sambil bertahan dan melakukan serangan balik. Sejujurnya, Star Giants ini sangat kuat baik dalam menyerang maupun bertahan. Sangat sulit untuk menghadapi mereka. Meskipun kualitas bahan yang digunakan untuk memurnikannya cukup tinggi, dan level dari wayang tersebut juga sangat tinggi, mereka belum mencapai titik di mana mereka dapat menyerap kekuatan bintang untuk mengolah. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat mereka saat itu, mereka telah ada selama puluhan juta tahun. Kekuatan bintang mereka telah sangat terkuras, itulah sebabnya mereka hanya dapat menampilkan kecakapan pertempuran yang melampaui tahap akhir Dong Su. Oleh karena itu, cara paling sederhana adalah dengan menghabiskan kekuatan bintang mereka. Dengan begitu, mereka secara otomatis akan kehilangan kekuatan tempurnya. Setelah analisis Luo Ping, Raja Sejati Sun Yu terkejut mendengarnya. Pemimpin sekte Luo, kamu tidak bercandakan. Jika kami mengikuti metodemu, saya yakin kami akan kehilangan banyak orang sebelum kami dapat menghabiskan kekuatan bintang raksasa. Apakah ada metode lain? Selama kita bisa menaklukkan bintang raksasa ini, saya akan melakukan yang terbaik meskipun itu sedikit sulit. Kata Raja Sejati Sun Yu dengan tegas. Tentu saja ada metode lain. Karena raksasa bintang ini adalah boneka halus, pasti ada formasi yang terukir di atasnya. Jika ada formasi, pasti ada inti formasi. Selama kita bisa menemukan inti formasi ini dan menghancurkannya, kita bisa langsung menghabiskan seluruh kekuatan bintang raksasa. Namun, meski kita menemukan inti formasi, tidak akan mudah untuk menembus tubuh bintang raksasa. Luo Ping mengatakan metode lain, tapi itu agak sulit. Pedang Tristar Bulan Miring pemimpin sekte Luo tidak dapat menembus tubuh raksasa bintang. Raja Sejati Sun Yu bertanya dengan ragu. Saya juga tidak yakin. Kami hanya bisa mengetahuinya setelah pengujian. Luo Ping menjawab dengan jujur. Lalu bagaimana kita menemukan inti formasi Star Giant? Raja Sejati Sun Yu bertanya lagi. Serahkan ini padaku juga. Setelah Luo Ping mengatakan itu, dia melihat langsung ke bintang raksasa di depannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi hitam saat dia mengaktifkan mata dewa langitnya. Di bawah tatapan mata dewa mata surgawi, tubuh bintang raksasa tampak berubah transparan. Luo Ping dapat dengan jelas melihat struktur internal bintang raksasa. Jadi inti formasi terletak di sini. Tampaknya penyuling saat itu juga orang yang pintar untuk bisa memikirkan lokasi ini. Luo Ping tersenyum. Dia sudah menemukan inti formasi. Raja Sejati Senior Sun Yu, aku masih membutuhkan kerjasamamu agar aku bisa mencoba menggunakan pedang Tristar Bulan Miring untuk menembus tubuh raksasa bintang dan menghancurkan inti formasinya. Luo Ping berkata pada Raja Sejati Sun Yu. Baiklah, tidak masalah. Aku pasti akan membantumu menahannya dengan seluruh kekuatanku. Kata Raja Sejati Sun Yu dengan tegas. Mendengar ini, Luo Ping menganggup dan segera mengeluarkan pedang Tristar Bulan Miring. Pada saat ini, Raja Sejati Sun Yu juga meningkatkan kekuatannya. Sikat hitam dengan rambut putih langsung muncul di tangan Raja Sejati Sun Yu. Di bawah kendalinya, ia melesat ke arah bintang raksasa di depan Luo Ping secepat kilat. Senjata utama yang digunakan oleh murid-murid sekte konfusianisme abadi adalah kuas surgawi dan buku penetrasi bumi. Selama mereka memiliki cukup bahan pemurnian, mereka akan menemukan penyuling dari tiga kamar dagang utama untuk membantu mereka menyempurnakan kedua senjata ini. Kuas surgawi di tangan Raja Sejati Sun Yu dimurnikan di kamar dagang burung Bango Guntur. Itu adalah senjata spiritual tingkat sembilan yang sebenarnya dan menghabiskan banyak batu roh kelas atas. Saat kuas surgawi terbang menuju bintang raksasa, rambut putihnya terpisah dan melepaskan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah tubuh bintang raksasa dan menyelimutinya sepenuhnya. Dalam menghadapi serangan yang begitu padat dan sengit, bintang raksasa segera mengalihkan perhatiannya ke kuas surgawi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya bintang menyelaukan yang menyebar ke segala arah seperti gelombang. Cahaya yang dilepaskan oleh rambut putih sikat surgawi dan cahaya bintang yang dilepaskan oleh raksasa bintang bertabrakan dan memulai pertarungan sengit. Raja Sejati Sun Yu mengendalikan kuas surgawi dengan ekspresi penuh tekat. Dia mengertakan gigi dan terus-menerus menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam sikat surgawi untuk meningkatkan kekuatannya. Meski begitu, cahaya putih yang dikeluarkan oleh kuas surgawi masih perlahan mundur. Itu jelas-jelas merugikan. Pada saat ini, pedang tristar bulan miring luoping tiba-tiba terbang dan langsung terbang menuju bintang raksasa. Namun, di tengah jalan, ujung pedangnya tiba-tiba jatuh. Pedang tristar bulan miring, yang awalnya terbang secara horizontal, kini diarahkan ke kaki raksasa bintang. Ia langsung menuki ke bawah dan menusuk kaki bintang raksasa dalam sekejap mata. Dentang. Dengan suara keras, pedang tristar bulan miring sebenarnya terdorong mundur sedikit. Hal ini membuat ekspresi luoping sedikit berubah. Dia segera mengendalikan pedangnya untuk menusuk lagi. Suara keras lainnya terdengar. Kemudian, luoping terus mengendalikan pedangnya untuk menyerang. Hal ini berulang hampir sepuluh kali. Akhirnya, sebuah celah muncul di kaki bintang raksasa. Ujung pedang tristar bulan miring segera menembus celah ini. Kemudian, dengan momentum seekor naga, seluruh pedangnya hampir tersembunyi. Bintang raksasa, yang awalnya sangat kuat, tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Cahaya bintang di tubuhnya langsung padam. Itu seperti balon kempes dan langsung membeku di tempat. Raja Sejati Sun Yu, yang awalnya tidak mampu bertahan, akhirnya menarik nafas. Setelah mengingat kuas surgawi, dia segera melihat ke kaki bintang raksasa. Pedang tristar bulan miring terbang keluar dan meninggalkan lubang di kaki raksasa bintang. Dari posisi lubang tersebut, Raja Sejati Sun Yu dapat dengan jelas melihat tanah di bawah kakinya. Dengan kata lain, pedang itu telah menembus kaki bintang raksasa. Saya tidak menyangka mata formasi bintang raksasa berada di kaki bintang raksasa. Orang yang menyempurnakannya benar-benar cerdik. Kata Raja Sejati Sun Yu. Tepatnya, itu harusnya ditelapak kaki. Senior yang menyempurnakannya sungguh aneh. Selanjutnya, mari kita mulai menangani bintang raksasa berikutnya. Setelah Luoping selesai berbicara, dia sekali lagi memberi isyarat kepada Raja Sejati Sun Yu untuk menahan bintang raksasa. Raja Sejati Sun Yu mendengar ini dan tidak ragu untuk menggunakan kuas surgawi lagi. Di bawah kerja sama mereka berdua, raksasa bintang ini dengan cepat ditundukkan, satu demi satu, mereka benar-benar kehilangan kekuatan bintangnya. Luoping memandangi raksasa bintang enam, yang berdiri tak bergerak, dan sambil berpikir, dia memasukkan mereka ke dalam gerbang surga misterius. Bagaimanapun, banyak orang sekarang berpikir bahwa dia hanya memiliki artefak mendalam bermutu tinggi, jadi tidak ada risiko baginya untuk menggunakan gerbang suantian. Ah, kenam raksasa bintang ini akhirnya telah ditangani. Jika mereka tidak ditangani, saya benar-benar tidak akan bisa bertahan. Serangan Star Giant terlalu ganas, dan tubuhnya terlalu keras. Aku tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk menyempurnakannya, tapi senjataku tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Kali ini, semuanya berkat Master Sekte dan Raja Sejati Sun Yu. Kalau tidak, nyawaku akan hilang di sini. Bagaimanapun, budidaya Fan Rui lebih rendah. Pada saat ini, dia kelelahan dan kekuatannya sangat terkuras. Dia berada di ambang kehancuran. Jika bintang raksasa tidak ditundukkan, dia takut dia akan mati di sini. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Luoping dan Raja Sejati Sun Yu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Akulah yang membawamu ke sini. Bahkan jika aku tidak bisa menaklukkan bintang raksasa, aku akan menyelamatkanmu. Baiklah, sekarang mari kita lihat harta apa saja yang ada di altar di depan kita. 716. Ada sebuah altar persegi besar di depan mereka. Luasnya sekitar 500 kaki persegi. Ada penghalang pertahanan yang melindungi altar. Di dalam altar, hanya ada pedang berharga yang melayang di udara. Selain itu, tidak ada yang lain. Namun, pedang berharga inilah yang menyebabkan semua orang mengungkapkan ekspresi kerinduan. Senjata abadi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Meskipun ada penghalang pertahanan di antara mereka, mereka semua adalah orang-orang dengan penglihatan yang baik. Mereka segera mengenali kualitas pedang itu. Tidak diragukan lagi itu adalah senjata abadi. Sepertinya hanya ada satu harta karun di istana ini. Kalau begitu, mari ikuti saja cara asli dan perjuangkan dengan kekuatan kita. Kata abadi Sun Yu sambil tersenyum. Dia secara alami mendambakan senjata abadi. Dia yang terkuat di antara mereka. Begitu mereka memperjuangkannya, dia akan berada di atas angin. Meskipun sekte konfusianisme abadi terutama menggunakan kuas surgawi dan buku penetrasi bumi sebagai senjata, tidak ada orang bodoh yang mau menyerah pada senjata abadi. Wajah semua orang menjadi jelek ketika mereka mendengar kata-kata imortal Sun Yu. Bagaimanapun, hanya ada satu harta karun, dan itu adalah senjata abadi. Siapa yang bisa menang melawan imortal Sun Yu? Bahkan jika beberapa ahli di tahap Dong Su bergabung untuk menekan imortal Sun Yu, mereka mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Oleh karena itu, banyak orang yang mengalami dilema. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan memperjuangkannya atau tidak. Jika mereka tidak memperjuangkannya, mereka akan menyerah sepenuhnya. Jika mereka memperjuangkannya, mereka harus bertarung melawan beberapa ahli di tahap Dong Su. Peluang mendapatkan pedang itu kecil. Namun, setelah beberapa saat, orang-orang ini mengambil keputusan dan memutuskan untuk memperjuangkannya. Lagi pula, peluang mendapatkannya kecil, tapi bukan tidak mungkin. Selama para ahli di tahap Dong Su saling menahan satu sama lain, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang itu. Oleh karena itu, mereka tetap harus memperjuangkannya. Oke, mari kita gunakan metode aslinya. Semua orang mengangguk setuju. Oleh karena itu, ribuan orang terbang pada saat bersamaan dan bergegas menuju altar di depan mereka. Di antara mereka, Immortal Sun Yu adalah yang tercepat. Lalu ada beberapa ahli lainnya di tahap Dong Su. Di antaranya adalah Kong Ming Duo dan Ji Fe Yang. Saat mereka terbang, mereka juga menyerang Immortal Sun Yu. Duo Kong Ming menggunakan Kong Ming Fish. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, menyelimuti Sun Yu di depan mereka. Mereka menyerang sambil mencegahnya terbang. Seluruh tubuh Ji Fe Yang melepaskan energi Yin dalam jumlah yang sangat padat, yang dengan cepat terkondensasi menjadi jaring besar dan menyelimuti Raja Sejati Sun Yu di depannya, berniat untuk menjebaknya dengan kuat. Selain mereka bertiga, ada beberapa ahli tahap Dong Su lainnya yang juga menyerang Sun Yu pada saat yang bersamaan. Tuan Sejati Sun Yu sepertinya tidak peduli dengan serangan dari orang-orang di belakangnya. Dia terus terbang. Ketika serangan dari kerumunan mendekati tubuhnya, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Lapisan cahaya putih ini memblokir serangan semua orang, sehingga menyulitkan mereka untuk mendekati tubuhnya. Terlebih lagi, lapisan cahaya ini melepaskan kekuatan dahsyat yang dengan kuat menekan serangan semua orang. Kecepatan terbang Tuan Sejati Sun Yu tidak terpengaruh sedikitpun. Hal ini menyebabkan ekspresi orang-orang di belakangnya berubah drastis. Mereka berdua kaget sekaligus heran. Saya tidak menyangka kekuatan pertahanan buku penetrasi bumi begitu kuat. Sementara Ji Fe Yang dikejutkan oleh kekuatan pertahanan buku penetrasi bumi, dia bersiap meluncurkan serangan baru. Namun, pada saat ini, sebuah sikat besar tiba-tiba muncul di hadapannya, menyebabkan dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kuas pencapai surga dengan batang hitam dan rambut putih terbang keluar dari tubuh Tuan Sejati Sun Yu. Dalam kehampaan, benda itu menjadi seratus esang panjangnya dan menghalangi punggung Tuan Sejati Sun Yu. Ujung kuas pencapai surga dengan cepat terhunus. Dalam sekejap, ia menarik jaring kosong yang menyelimuti orang-orang di belakangnya. Di bawah naungan jaring kosong ini, orang-orang di belakang segera menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah disegel. Kecepatan terbang mereka terpengaruh. Semua orang segera meningkatkan kekuatan mereka dan mencoba yang terbaik untuk menghindari jangkauan Void Net. Namun, kecepatan mereka masih agak terlalu lambat dan mereka terjebak oleh Void Net. Hanya para ahli tingkat Dong Su yang berhasil lolos dari jebakan jaring kosong. Saat Ji Fe Yang dan yang lainnya ingin menghentikannya lagi, mereka menyadari bahwa Tuan Sejati Sun Yu telah terbang ke sekitar altar. Tuan Sejati Sun Yu melepaskan energi telapak tangan yang kuat dari telapak tangannya dan membantingnya ke penghalang pertahanan di atas altar. Di bawah tatapan tak berdaya semua orang, energi telapak tangan Tuan Sejati Sun Yu mendarat di penghalang pertahanan. Mereka awalnya berpikir bahwa penghalang itu akan mudah dihancurkan, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Penghalang pertahanan, yang awalnya lemah dan kurang kuat, tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuning yang menyelaukan. Itu secara langsung menyebarkan energi telapak tangan Tuan Sejati Sun Yu. Terlebih lagi, dampak yang sangat kuat membuat Raja Sejati Sun Yu terbang. Suara mendesing. Tuan Sejati Sun Yu terbang mundur puluhan Zhang sebelum menstabilkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Demikian pula, yang lain juga sangat heran. Qi Fei Yang dan ahli tahap Dongsu lainnya segera berhenti dan tidak melanjutkan ke depan. Ini karena mereka semua merasakan aura penghalang di atas altar lemah dan kurang kuat. Karena itulah mereka tak segan-segan merebutnya. Namun, penghalang itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Hal ini membingungkan semua orang. Pada saat ini, Tuan Sejati Sun Yu menyingkirkan kuas pencapai surga dan buku penetrasi bumi. Setelah orang-orang yang terjebak oleh jaring kosong mendapatkan kembali kebebasannya, mereka sekali lagi mengukur altar di depan mereka dengan ekspresi bingung. Namun, saat ini, penghalang pertahanan di atas altar meredup lagi dan aurannya menjadi lemah lagi. Ini membuat semua orang semakin tidak percaya. Formasi aneh macam apa ini? Bagaimana bisa tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Pemimpin Sekte Luo, kamu tahu. Tuan Sejati Sun Yu bingung dan hendak bertanya kepada Luo Ping ketika dia mengetahui bahwa Luo Ping tidak ada di antara kerumunan. Karena itu, dia melihat ke sisi lain dan menemukan bahwa Luo Ping masih berdiri di posisi aslinya. Pemimpin Sekte Luo, kamu. Kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Tuan Sejati Sun Yu bertanya dengan bingung. Karena dia terburu-buru untuk merebut harta karun itu, dia sama sekali tidak memperhatikan tindakan Luo Ping dan mengira pihak lain juga ikut serta dalam perjuangan tersebut. Saat ini, yang lain mendengar ini dan memandang Luo Ping satu demi satu. Niyue dengan cepat terbang ke sisi Luo Ping. Suamiku, apakah kamu sudah melihat ada masalah dengan penghalang pertahanan di atas altar? Huff, kamu bahkan tidak memberitahuku dan membuatku terjebak oleh jaring kosong Tuan Sejati Sun Yu tanpa alasan. Kamu terlalu jahat. Niyue berkata dengan marah. Ya, Tuan, Anda terlalu jahat. Bagaimana Anda bisa bermain-main dengan kami seperti ini? Tidak disangka Anda adalah pemimpin Sekte. Ibu Si Hilang juga terbang ke depan Luo Ping dan berkata dengan nada marah di suaranya. He he, tiba-tiba aku teringat situasi formasi ini. Saat aku ingin memberitahumu, kalian semua sudah bergegas. Melihat betapa bersemangatnya kalian semua, bagaimana aku tega melakukan apapun padamu. Selain itu, saya juga ingin memverifikasi apakah tebakan saya benar. Ternyata formasi ini persis sama dengan yang kupikirkan. Itu semua berkat verifikasi Tuan Sejati Sun Yu. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Wajah semua orang menjadi gelap mendengar kata-katanya, terutama yang mulia Sun Yu, yang mulutnya bergerak-gerak. Jadi aku telah menjadi subjek ujian pemimpin Sekte Luo. Suatu kehormatan. Karena pemimpin Sekte Luo sudah mengetahui tentang formasi ini, mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu agar kami dapat memahaminya dengan lebih baik? Nada suara Tuan Sejati Sun Yu masih tenang, namun kata-katanya penuh dengan rasa cemburu. Luo Ping tidak keberatan dan berkata langsung, formasi ini adalah formasi tingkat tinggi dan langka. Formasi ini agak mirip dengan formasi pelindung Sekte kita, formasi perangkap abadi perbendaharaan bumi. Ketika tidak ada yang menyerang formasi ini, ia tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, setelah diserang, ia dapat menarik kekuatan bumi untuk meningkatkan kekuatannya dengan bantuan pengoperasian formasi. Baru saja, ketika Tuan Sejati Sun Yu menyerang penghalang pertahanan, formasi itu langsung menarik sejumlah besar kekuatan bumi. Begitulah cara ia dengan mudah menetralkan serangannya dan mendorongnya mundur. Oleh karena itu, kekuatan pertahanan formasi ini sangat kuat. Jika ingin mendapatkan pedang tersebut, kamu harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu. Luo Ping menjelaskan situasi susunan di altar kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap wajah mereka dipenuhi keheranan. Lagipula, mereka semua sadar akan kekuatan arah pelindung Sekte dari seratus sungai suci. Sekarang, formasi di depan mereka bisa menarik kekuatan bumi. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya formasi ini. Tidak mudah untuk memecahkannya. Ini adalah ruang biji sesawi. Bagaimana formasi ini menarik kekuatan bumi? Apakah tidak perlu menyentuh tanah untuk menyelesaikannya? Tuan Sejati Sun Yu bertanya. Justru karena ini adalah ruang biji sesawi. Formasi ini hanya menarik kekuatan bumi dari ruang ini. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan berdiri di sini sekarang. Luo Ping berkata sambil menyeringai. Tuan Sejati Sun Yu mendengar ini dan segera memahami maksud Luo Ping. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa malu. Kalau begitu, kekuatan formasi ini sudah sangat lemah. Meski begitu, tidak mudah untuk menghancurkannya. Dari kekuatan yang dilepaskan oleh penghalang pertahanan tadi, aku butuh waktu satu jam untuk menghancurkannya bahkan jika aku menggunakan seluruh kekuatanku. Bahkan jika kita semua bergabung, itu akan memakan waktu setidaknya dua batang dupa. Meskipun kita bisa menunggu, akan lebih baik jika ada metode yang lebih cepat dan sederhana. Setelah menganalisis beberapa saat, Tuan Sejati Sun Yu memandang Luo Ping dengan makna mendalam di matanya. Huh, Tuan Sejati Sun Yu, kamu tidak mungkin berpikir untuk meminta suamiku memikirkan cara atau memintanya melakukannya, kan? Suamiku bijaksana dan berpengetahuan luas. Pedang tristar bulan miring di tangannya sangat kuat. Dia pasti punya cara untuk dengan cepat mematahkan pertahanan formasi ini. Namun, kamu tidak bisa meminta suamiku untuk menyelesaikan setiap masalah yang kamu hadapi, bukan? Kalaupun ingin mendapatkan harta itu secepatnya, tidak bisa selalu meminta suami melakukannya sendirian, bukan? Bagaimanapun, Anda adalah tetua dari berbagai sekte dengan kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang kuat. Mengapa Anda bertindak begitu pengecut sekarang? 717 Dia bisa melihat niat Tuan Sejati Sun Yu dari sorot matanya. Tentu saja, dia sedikit marah. Sebagai Tuan Muda dari Ras Iblis, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ras Manusia. Hanya karena Luoping dia bisa hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia. Namun, meski mereka hidup berdampingan dengan damai, dia tetap harus mengatakan apa yang dia katakan. Kalau tidak, dia akan merasa bingung. Sejak mereka memasuki ruang interstisial, Luoping pada dasarnya adalah orang yang menghadapi semua bahaya. Meskipun yang lain juga berkontribusi, dibandingkan dengan Luoping, perbedaannya seperti siang dan malam. Meski yang lain tidak berkontribusi banyak, mereka telah memperoleh banyak harta. Luoping, sebaliknya, sangat jarang berpartisipasi dalam perampasan harta karun. Dia hanya akan mengambil harta karun jika dia membutuhkannya atau jika harta itu relatif langka. Justru karena Luoping selalu mengambil tindakan dan menyelesaikan semua bahaya sehingga tim dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi tidak menderita kerugian apapun hingga sekarang. Meskipun Luoping selalu bersedia melakukan ini, Ni Yue tidak berpikir demikian. Menurutnya, budidaya orang lain tidak lemah. Mengapa Luoping harus mengambil tindakan setiap kali menghadapi bahaya? Faktanya, semua orang hanya ingin mendapatkan harta karun itu secepatnya. Selama mereka diberi waktu yang cukup, mereka pasti mampu menembus penghalang pertahanan di depan mereka. Demi harta karun, mereka rela menyerahkan masalah sulit ini kepada Luoping, berharap Luoping bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lagi pula, Luoping memiliki pedang bulan Sabit Tristar dan harta karun lainnya. Selain itu, dia mahir dalam dao formasi arai. Ni Yue tidak tahan dengan kelakuan orang-orang ini, jadi dia berbicara kasar kepada mereka. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Ni Yue, mereka semua merasakan wajah mereka memerah. Mereka tampak sangat malu dan mengalihkan pandangan mereka. Kata-kata Ni Yue bisa dikatakan menyodok pikiran batin mereka. Mereka benar-benar ingin menerobos formasi susunan secepat mungkin sehingga mereka bisa memperjuangkan harta karun itu. Yui, R, apa salahnya aku menjaga bahayanya? Tidak hanya dapat menghemat waktu, tetapi juga dapat menambah kekuatan saya. Bukankah membunuh dua burung dengan satu batu? Jangan lupa, kita saat ini berada di reruntuhan Sekte Abadi Bintang Bulan. Ada tim lain yang memperebutkan harta karun bersama kita di luar, jadi kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Baiklah, kamu dan Yilan bisa pergi ke samping dan istirahat dulu. Lihat bagaimana aku menghancurkan formasi ini. Luo Ping dengan lembut berkata pada Ni Yue, lalu memberi isyarat kepada ibu si Yilan untuk menarik Ni Yue ke samping. Saat ini, Luo Ping terbang, dan tiba di depan altar. Dia mengeluarkan pedang bintang tiga bulan miring, dan menembakkannya ke penghalang tanpa ragu-ragu. Tiga bintang di pedang tristar bulan miring tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyelaukan, dan kekuatan pedang tiba-tiba meningkat. Pedang itu menembus penghalang pertahanan, dan penghalang itu segera mengeluarkan cahaya kuning yang menyelaukan, menghalangi serangan pedang. Namun, hal itu tidak memberikan efek apapun. Pedang dan penghalang pertahanan menemui jalan buntu sementara. Oleh karena itu, Luo Ping segera menuangkan kekuatannya ke dalam pedang, meningkatkan kekuatan pedang tersebut. Pedang itu melepaskan kekuatan bintang dalam jumlah besar, yang terkondensasi di sekitar pedang. Dengan serangan yang tak terhentikan, ia menembus lubang di penghalang pertahanan. Setelah lubang dibuka, pedang bintang tiga bulan miring segera menghancurkan penghalang pertahanan. Seluruh prosesnya sangat cepat. Setelah menyimpan pedangnya, Luo Ping berdiri di luar altar, dan tidak segera mendekatinya. Saat ini, yang lain sudah dengan cepat mengepungnya. Ada apa, pemimpin sekte Luo? Apakah ada bahaya? Tuan Sun Yu yang sempurna bertanya. Tidak, aku hanya menunggumu. Ayo pergi, ayo pergi bersama. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia melangkah ke altar, diikuti oleh Tuan yang sempurna Sun Yu dan yang lainnya. Altarnya tidak tinggi, dan hanya ada lima anak tangga di sekelilingnya. Pedang berharga itu melayang di tengah altar, tapi tertahan oleh kekuatan yang dilepaskan dari altar. Karena itulah Luo Ping dan yang lainnya tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka mendekat bersama-sama, ingin melihat kekuatan seperti apa yang dapat menahan senjata abadi itu. Ketika Luo Ping melangkah ke anak tangga kelima dan melihat benda di altar, dia terkejut. Ini, batu jiwa abadi. Ini sulit dipercaya. Saya tidak menyangka akan melihat batu jiwa abadi. Ini adalah harta yang sangat langka. Di domain budidaya saat ini, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Tuan Sun Yu yang sempurna tiba-tiba berkata, nadanya penuh kejutan. Dia sepertinya tahu banyak tentang batu jiwa abadi. Marsial Paman, apa itu batu jiwa abadi? Selain Tuan Sun Yu yang sempurna, seorang pemuda bertanya. Pemuda ini adalah Hu Tianchen, seorang murid luar biasa dari sekte konfusianisme abadi. Meskipun budidayanya hanya di alam roh primordial, dia masih berpartisipasi dalam perjalanan keruntuhan kuno ini untuk mendapatkan peluang. Dikatakan bahwa batu jiwa abadi adalah salah satu cara utama bagi para ahli tahap kendaraan hebat untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka setelah naik ke wilayah abadi. Batu jiwa abadi mengandung ki jiwa abadi dalam jumlah besar. Selain meningkatkan kekuatan jiwa para kultifator, juga dapat diserap oleh senjata abadi untuk meningkatkan kekuatan senjata abadi. Dapat dikatakan bahwa batu jiwa abadi sangat berharga di domain abadi. Ini adalah harta yang harus dimiliki setiap kultifator. Namun, itu tidak dapat dilihat di domain budidaya kami. Tuan Sun Yu yang sempurna memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Setelah mendengar ini, Hu Tianchen dan yang lainnya memahami kegunaan dan nilai batu jiwa abadi. Mereka memandang batu jiwa abadi dengan penuh minat. Meski tertarik, mereka tidak menunjukkan keinginan apapun. Tatapan kerinduan mereka tertuju pada pedang berharga di udara. Lagipula, mereka masih punya waktu lama sebelum masa kesusahan besar. Mereka tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Bahkan jika mereka mendapatkan batu jiwa abadi, itu akan sia-sia. Senjata abadi lebih praktis. Paman bela diri, menurut apa yang kamu katakan, pedang berharga itu tidak tertahan. Sebaliknya, pedang itu secara aktif menyerapki jiwa abadi di batu jiwa abadi. Jika kita mencoba merebut pedang berharga itu, bukankah kita akan diserang olehnya? Bagaimana kita bisa menundukkannya? Hu Tian Chen bertanya lagi. Mereka awalnya mengira bahwa pedang berharga itu telah ditekan dan mereka dapat dengan mudah merebutnya. Namun, tampaknya pedang berharga itu menyerapki jiwa abadi dengan sendirinya. Pedang berharga ini pasti sudah rusak parah saat itu. Auranya jauh lebih lemah daripada senjata abadi yang sebenarnya. Itu sebabnya ia menyerapki jiwa abadi di batu jiwa abadi. Namun, kecepatan penyerapannya terlalu lambat. Ia belum selesai menyerapki jiwa abadi di batu jiwa abadi setelah jutaan tahun. Jika kita ingin mengambil pedang berharga itu, selama kita mengambil batu jiwa abadi, pedang berharga itu secara alami akan mengikuti kita. Tuan Sun Yu yang sempurna menjelaskan metodenya. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang segera melepaskan kekuatan inti sejati mereka, berniat untuk merebut batu jiwa abadi. Kekuatan inti sejati setiap orang meluncurkan serangan dahsyat di atas altar. Selama kekuatan inti sejati seseorang mendekati batu jiwa abadi, mereka akan segera dikepung oleh semua orang. Oleh karena itu, setelah lebih dari sepuluh ronde pertarungan, tidak ada yang berhasil menyentuh batu jiwa abadi. Pada saat ini, Tuan yang sempurna Sun Yu juga bergabung dalam pertarungan. Kekuatan inti sejatinya begitu kuat sehingga secara langsung menghilangkan kekuatan inti sejati semua orang. Kemudian, ia langsung bergegas menuju batu jiwa abadi. Melihat ini, Ji Fei Yang dan beberapa ahli lain di tahap Dong Su segera menyerang kekuatan inti sejati Tuan Sun Yu dengan seluruh kekuatan inti sejati mereka, berniat untuk memblokirnya terlebih dahulu. Lord Sun Yu yang sempurna melihat bahwa kekuatan inti sejati miliknya akan segera berhasil. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan inti sejati yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekelilingnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera berubah pikiran. Kekuatan inti sejatinya tiba-tiba meledak di atas batu jiwa abadi. Dampak yang sangat kuat secara langsung mengguncang batu jiwa abadi. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua terkejut. Kemudian, mereka melihat ke arah batu jiwa abadi dan menarik kekuatan inti sejati mereka. Kemudian, satu demi satu, mereka terbang dan bergegas menuju batu jiwa abadi. Yang tercepat secara alami adalah Lord Sun Yu yang sempurna. Dia sengaja mengibaskan batu jiwa abadi agar dia bisa memanfaatkan kecepatannya untuk mencapai batu jiwa abadi terlebih dahulu. Batu jiwa abadi bergerak cepat dalam kehampaan. Pedang berharga itu masih melayang di atas batu jiwa abadi, bergerak bersama batu jiwa abadi. Ledakan kekuatan inti sejati Raja Sejati Sun Yu sangatlah dahsyat, sehingga batu jiwa abadi terlempar jauh. Meskipun Raja Sejati Sun Yu sangat cepat, dia masih tidak bisa menangkap batu jiwa abadi dan membiarkannya terbang jauh. Ketika Tuan Yang Sempurna Sun Yu dan yang lainnya melihat ke arah mana batu jiwa abadi terbang, wajah mereka semua terlihat buruk. Ini karena ada dua orang yang berdiri di arah itu. Kedua orang ini adalah Ni Yue dan Ibu Si, Yilan. Ketika mereka berdua melihat batu jiwa abadi terbang di atas, mereka terkejut dan menyerang pada saat yang sama untuk memperjuangkannya. Pita hijau panjang langsung terbang dari tangan Ibu Si, Yilan dan melesat menuju lokasi batu jiwa abadi. Kecepatannya begitu cepat hingga membuat orang mendecakkan lidah. Namun, Ni Yue sedikit lebih cepat darinya. Ekor putih besar terbang keluar dari punggung Ni Yue dan menembus kehampaan untuk mencapai batu jiwa abadi. Kemudian, dengan ekornya yang melengkung, batu jiwa abadi tersedot ke dalamnya. Ekor rubah besar sekali lagi menembus kehampaan dan kembali ke sisi Ni Yue. Ni Yue mengulurkan tangan dan mengambil batu jiwa abadi yang terbungkus di ekornya. Kemudian, dia memelihara ekor rubahnya. Suara mendesing. Ketika semua orang melihat bahwa Ni Yue telah merebut batu jiwa abadi, mereka semua berhenti terbang dan mendarat di tanah pada saat yang bersamaan. Semua orang melihat batu jiwa abadi di tangan Ni Yue dan menggelengkan kepala tanpa daya. Lord Sun Yu yang sempurna, khususnya, terlihat menyesal. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mengirim batu jiwa abadi terbang. Tuan Sun Yu yang sempurna menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Selamat, Yue. Sekarang setelah kamu memiliki batu jiwa abadi ini, kamu berhasil menaklukkan pedang berharga ini. Ini adalah senjata abadi. Klan iblis kita hanya memiliki dua senjata abadi sebelumnya. Sekarang, kita dapat menambahkan satu lagi. Kata ibu si dengan gembira padani Ni Yue. 718. Selama ini, ras iblis hanya mewariskan dua artefak abadi. Saat ini, mereka dijaga oleh dua kaisar iblis. Dibandingkan dengan jumlah artefak abadi dalam ras manusia, mereka benar-benar dirugikan. Tapi sekarang, Ni Yue telah memperoleh artefak abadi. Meski hanya satu, itu tetap merupakan sesuatu yang membahagiakan. Itu sebabnya ibu si sangat bersemangat. Terima kasih, Kak Yilan. Ketika kita bertemu dengan artefak abadi lainnya nanti, aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Ni Yue berkata sambil tersenyum. Benar-benar, itu hebat. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yue terlebih dahulu. Ibu si Yilan jelas sangat senang. Mereka senang, tapi orang-orang diseberang mereka semua tanpa ekspresi. Mereka sangat menyesal. Ayo pergi ke istana berikutnya. Siapa tahu, mungkin ada artefak abadi lain di sana. Suara Luoping terdengar, dan segera membangkitkan emosi semua orang. Benar, karena istana ini memiliki artefak abadi, istana berikutnya juga pasti memilikinya. Mengapa kita begitu tertekan? Ayo cepat masuk ke istana berikutnya. Monster bermata hijau berkata dengan keras. Ya, ya, ya. Ayo pergi ke istana berikutnya. Saat semua orang berbicara, mereka segera bergegas ke pintu istana. Melihat ini, Luoping segera berjalan ke depan Ni Yue dan Ibu Si. Yue R, menurutku kamu harus mencoba menyempurnakan pedang harta karun ini terlebih dahulu. Lagi pula, pedang harta karun ini adalah artefak abadi. Jika kamu bisa menyempurnakannya sekarang, bahkan jika kamu tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempurmu. Luoping berkata pada Ni Yue. Mendengar kata-kata Luoping, Ni Yue menganggup dan segera mulai menyempurnakan pedang harta karun. Baru kemudian Luoping mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu Tuan Sejati Sun Yu, memintanya untuk memimpin tim dan memilih istana. Kemudian, mereka akan menyerap kekuatan bintang di atas istana. Luoping akan tinggal di sini untuk melindungi Ni Yue. Setelah transmisi suara, Luoping dan Ibu Si berdiri di samping Ni Yue, diam-diam menunggu Ni Yue menyempurnakan pedang harta karun. Di grup istana, tim yang tersisa masih menyerap kekuatan bintang di atas. Bintang-bintang di atas istana pada dasarnya telah menghilang, tetapi perlu beberapa waktu hingga bintang-bintang tersebut menghilang sepenuhnya. Para penjaga dalam tim menatap istana sekte bintang tujuh, menunggu para pemburu harta karun keluar. Namun, setelah menunggu lama, tetap tidak ada pergerakan. Hal ini membuat mereka sangat curiga dan khawatir akan adanya bahaya yang tidak dapat diprediksi. Saat ini, banyak orang dengan cepat terbang keluar dari sisi lain istana dan berkumpul di depan istana. Masih banyak orang. Para penjaga dari tim lain semuanya menoleh untuk melihat Tuan Sejati Sun Yu dan yang lainnya. Sekilas mereka semua sangat terkejut. Mengapa monster itu hilang? Apakah dia kehilangan nyawanya? Tapi kenapa yang lain baik-baik saja? Seharusnya tidak demikian. Semua orang bingung. Tuan Sejati Sun Yu juga melihat situasi tim lain. Ketika dia melihat jumlah orang di tim ini telah berkurang banyak dan pedang harta karun di depan istana sekte bintang tujuh telah menghilang, senyuman muncul di wajahnya. Menarik kembali pandangannya, Tuan Sejati Sun Yu membawa semua orang ke istana lain. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan istana. Kemudian, anggota yang bisa menyerap kekuatan bintang mulai bergerak lagi. Ketika orang-orang di tim lain melihat tindakan Tuan Sejati Sun Yu dan yang lainnya, mereka semua menjadi cemas. Lagipula, mereka belum selesai menyerap bintang-bintang di atas istana pertama, tapi Tuan Sejati Sun Yu sudah memulai di istana kedua. Dalam kegelisahan mereka, orang-orang ini melihat ke istana sekte bintang tujuh lagi. Pada saat ini, banyak orang dengan cepat terbang keluar dari pintu masuk istana sekte bintang tujuh. Orang yang memimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte bintang tujuh, Tuan Sejati Yu. Di belakangnya ada para pemimpin tim lain. Setelah mereka muncul, mereka langsung mendarat di depan istana. Para pemimpin tim lainnya mengepung Tuan Sejati Yu di tengah dan mereka semua melihat harta karun di tangan Tuan Sejati Yu dengan mata membara. Di tangan Tuan Sejati Yu ada lampu harta karun seukuran kepala manusia. Lampu harta karun berwarna putih bersih dan ada tujuh lampu di dasar lampu. Mereka diatur menurut posisi biduk. Ada bintang yang tertanam di setiap lampu. Pada saat ini, ketujuh lampu memancarkan cahaya lemah pada saat yang bersamaan. Tampaknya kekuatan mereka tidak cukup. Tuan Sejati Sun Yu juga melihat ke arah saat ini. Ketika dia melihat lampu harta karun di tangan Tuan Sejati Yu, ekspresinya menjadi serius. Senjata abadi. Itu benar-benar senjata abadi. Lampu dari lampu harta karun ini berada pada posisi biduk. Mungkinkah itu lampu biduk yang legendaris? Tuan Sejati Sun Yu sebenarnya sedikit bersemangat. Saudara Yuji, menurutku kamu harus dengan patuh menyerahkan lampu biduk. Dengan kekuatanmu sendiri, mustahil bagimu untuk mengalahkan lebih dari sepuluh dari kami. Jika kamu memaksa kami untuk merebutnya dengan paksa, kami mungkin secara tidak sengaja melukaimu atau bahkan membunuhmu, kakak Yuji. Kata Tuan Sejati Enam Perairan. Benar, Yuji. Kekuatan kita setara satu sama lain. Hanya angan-angan bagimu untuk melawan kami semua sendirian. Lebih baik kamu menyerahkan lampu biduk. Tuan Sejati Jiankong juga berkata. Huff, kalian sekelompok orang tercela. Memanfaatkan keadaan berbahaya seseorang untuk merebut harta karun itu dengan paksa. Teknik budidaya sekte kami awalnya diturunkan dari sekte abadi bintang bulan. Lampu biduk ini hanya dapat melepaskan kekuatan penuhnya di tangan sekte kami. Tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan lampu biduk. Jika kamu punya kemampuan, silakan saja. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menahan kekuatan lampu biduk. Saat Tuan Sejati Yuji berbicara, kecemerlangan lampu biduk di tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Hal ini membuat wajah sembilan orang di seberang berubah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Tuan Sejati Yuji telah memasukkan kekuatannya ke dalam lampu. Meskipun Tuan Sejati Yuji tidak menyempurnakan lampu biduk, dia mampu mengendalikannya karena lampu tersebut rusak parah dan melemah. Selain itu, teknik budidaya yang dia kembangkan pada awalnya diturunkan dari sekte abadi bintang bulan. Kekuatan Inti Sejati miliknya mengandung kekuatan bintang dalam jumlah besar, yang cukup untuk mengisi kembali kekuatan lampu biduk dan mengendalikannya. Selain sembilan orang yang tersisa dari sekte kelas satu dan tiga kamar dagang, ada juga beberapa ahli dari keluarga tertutup yang sebanding dengan sekte kelas satu. Keluarga penyendiri ini memiliki lebih sedikit orang, jadi mereka mengikuti tim dari sekte kelas satu terdekat. Pada saat ini, orang-orang ini melihat perubahan pada lampu biduk di tangan Tuan Sejati Yuji dan mereka semua ragu-ragu. Bagaimanapun, lampu itu adalah senjata abadi dan mereka tidak berani mencobanya dengan enteng. Huh, apa kalian bodoh? Yuji sama sekali tidak menyempurnakan lampu biduk. Biarpun dia bisa mengendalikan lampu itu untuk bertarung, dia tidak akan bisa mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Lagi pula, lampu itu menyerap kekuatan Yuji. Selama kalian bergabung untuk memperjuangkannya, kalian bisa menahan serangan lampu itu terlebih dahulu. Saat kekuatan Yuji sangat terkuras, lampu itu secara alami akan kehilangan kekuatannya. Pada saat itu, bukankah mudah bagi kalian untuk memperjuangkan lampu biduk? Pada saat ini, Tuan Sejati Sun Yu tiba-tiba berkata dengan keras dari jauh. Suaranya dengan jelas mencapai telinga Tuan Sejati Jiangkong dan yang lainnya, menyebabkan mata mereka berbinar. Haha, terima kasih atas pengingatmu, kakak Sun Yu. Kamu telah mencerahkan kami. Tidak peduli siapa di antara kita yang mendapatkan lampu biduk, kakak Sun Yu pasti punya peran di dalamnya. Kata Tuan Sejati Jiangkong sambil tersenyum sinis. Dia mengatakan itu karena dia ingin menyeret Tuan Sejati Sun Yu ke dalam air. Bahkan jika Tuan Sejati Sun Yu tidak mengambil tindakan, pengingatnya saja sudah cukup untuk memicu kebencian Tuan Sejati Yuji. Dengan begitu, meskipun Tuan Sejati Sun Yu tidak ambil bagian dalam pertarungan, hal itu akan menciptakan kebencian yang tidak dapat didamaikan antara dirinya dan Tuan Sejati Yuji. Jika Tuan Sejati Sun Yu ikut serta dalam pertarungan, mereka akan memiliki penolong lain untuk menghadapi Tuan Sejati Yuji. Karena jumlahnya sudah lebih dari 10, satu orang lagi tidak masalah. Pada saat ini, yang lain juga, berterima kasih, pada Tuan Sejati Sun Yu. Kenyataannya, mereka dikejutkan oleh aura senjata abadi karena mereka lebih dekat dengan lampu biduk dan kehilangan akal sehat. Setelah Tuan Sejati Sun Yu mengingatkan, mereka menjadi tercerahkan dan tentu saja tidak lagi takut pada Tuan Sejati Yuji dan lampu biduk. Pada saat ini, wajah Tuan Sejati Yuji menjadi gelap saat dia memandang Tuan Sejati Sun Yu dikejauhan dengan kebencian yang tak ada habisnya. Yuji, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Nada bicara True Lord Six Waters terdengar tajam. Tidak, ayo kita lakukan. Tuan Sejati Yuji sangat tegas. Baiklah, semuanya, ayo serang bersama. Setelah penguasa Sejati Enam Perairan mengatakan hal itu, lebih dari 10 orang menyerang pada saat yang sama dan mengepung penguasa Sejati Yuji. Mereka semua memilih untuk mengeluarkan senjata dan menyerang dari jarak jauh. Bagaimanapun juga, mereka harus bertahan melawan kekuatan lampu biduk terlebih dahulu. Ketika Tuan Sejati Yuji melihat lebih dari 10 senjata roh di sekelilingnya, ekspresinya berubah menjadi ganas saat dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam lampu biduk, menyebabkan kecemerlangan lampu tersebut meningkat banyak. Bam! Di antara tujuh lampu, salah satunya menyala dengan bintang. Segera, kekuatan bintang yang kuat melonjak, dan senjata di sekitarnya semuanya terlempar. Kekuatan dahsyat dari bintang itu tidak dapat dihentikan dan menghantam tubuh Tuan Sejati Jiangkong dan yang lainnya, menyebabkan mereka tidak dapat mengelak sama sekali. Semuanya terlempar puluhan kaki ke belakang dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Off! 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 Semua orang memuntahkan darah satu demi satu saat wajah mereka menjadi pucat. Mereka memandang Tuan Sejati Yuji dan lampu biduk dengan ekspresi terkejut dan rumit. Mereka tidak menyangka Tuan Sejati Yuji menyalurkan begitu banyak kekuatannya ke dalam lampu biduk dan mengaktifkan kekuatan lampu sedemikian rupa. Hanya satu bintang di dalam lampu saja sudah cukup untuk melukai lebih dari 10 bintang sedemikian rupa. Jika ketujuh lampu menyala pada saat yang sama, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Tuan Sejati Jiangkong dan yang lainnya semakin ingin merebut lampu biduk. Meski mereka terluka parah, Tuan Sejati Yuji juga berada dalam situasi yang buruk. Tuan Sejati Yuji telah menyalurkan setidaknya 80 persen kekuatannya ke dalam lampu biduk. Sekarang, kekuatannya tidak mencukupi dan auranya lemah. Sulit baginya mengendalikan lampu untuk melancarkan serangan kedua. 719. Setelah yang sempurna Lord Jiangkong dan yang lainnya berdiri, mereka akan menyerang lagi ketika mereka menyadari bahwa yang sempurna Lord Yuji sebenarnya telah membuang lampu biduk. Di bawah tatapan kaget semua orang, lampu biduk mendarat dengan akurat di tangan seorang pemuda. Ketika mereka melihat penampilan pemuda itu, ekspresi Lord Jiangkong yang sempurna dan yang lainnya segera menjadi serius. Huh, kamu sudah terluka parah. Saya tidak yakin kamu ingin mencoba kekuatan lampu biduk lagi. Saya khawatir lain kali Anda terkena kekuatan bintang yang dilepaskan oleh lampu biduk, bahkan jika Anda tidak mati, Anda tidak akan dapat terus menggunakan keahlian Anda. Saya khawatir kamu akan kehilangan kemampuan untuk terus mencari harta karun. Lord Yuji yang sempurna berkata dengan dingin kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata yang sempurna Lord Yuji, ekspresi dari yang sempurna Lord Jiangkong dan yang lainnya tiba-tiba berubah dan mereka semua jatuh ke dalam dilema. Setelah beberapa lama, mereka mendengus dingin dan semuanya meninggalkan gunung dan terbang kembali ke istana masing-masing. Saat ini, lampu biduk dikendalikan oleh Chen Huan. Meskipun kultivasi dan keterampilan Chen Huan tidak sebaik milik Tuan Yuji yang sempurna, itu masih cukup untuk mengaktifkan kekuatan lampu harta karun satu kali. Lord Jiangkong yang sempurna dan yang lainnya tentu saja tidak ingin terkena kekuatan bintang dari lampu harta karun lagi. Jika itu terjadi, itu akan menjadi seperti yang dikatakan Tuan Yuji yang sempurna. Akan sulit bagi mereka untuk terus menggunakan skill mereka meskipun mereka tidak mati. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka hanya bisa menyerah tanpa daya dan terbang kembali ke tim mereka sendiri. Melihat Tuan Jiangkong yang sempurna dan yang lainnya telah pergi, para ahli dari tim ini juga terbang keluar dari istana biduk. Namun, jumlah orang di setiap tim berkurang dibandingkan sebelumnya. Jelas sekali, mereka telah kehilangan beberapa orang di istana. Huan Er, simpanlah lampu biduk terlebih dahulu. Ketika kita kembali ke sekte, kita akan menyerahkannya kepada paman Tuan Biduk. Ayo pergi ke istana berikutnya dulu. Saat kita sampai di sana, kita akan menyerap kekuatan bintang untuk menyembuhkan luka kita. Yang lain juga harus menyembuhkan di sana. Lord Yuji yang sempurna berkata kepada Chen Huan dan yang lainnya di tim. Tanpa menunggu jawaban, dia memimpin dan terbang ke istana lain. Melihat ini, Chen Huan dan yang lainnya mengikuti. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan istana baru. Selain orang-orang yang menyerap kekuatan bintang, anggota yang terluka lainnya juga menyembuhkan di depan istana, hanya menyisakan sejumlah kecil anggota yang terluka ringan untuk menjaganya. Saat Chen Huan menyerap kekuatan bintang, lampu biduk di tangannya juga perlahan menyerap kekuatan bintang di sekitarnya. Raja Sejati Jiangong dan yang lainnya kembali ke istana masing-masing. Melihat masih ada beberapa bintang di atas, mereka semua sangat cemas. Bagaimanapun, tim gabungan dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi, serta tim Sekte Bintang Tujuh, telah mulai menyerap bintang istana kedua. Selain itu, Sekte Tujuh Bintang telah memperoleh artefak abadi. Hal ini membuat Raja Sejati Jiangong dan yang lainnya semakin gelisah. Hah, kenapa bocah nakal Luoping itu tidak ada di sini? Apakah dia meninggal di istana? Itu tidak mungkin. Saat ini, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak melihat sosok Luoping, sehingga mereka langsung mengira Luoping telah meninggal di istana. Mungkin, inilah pemikiran paling benar di hati mereka. Namun, karena pemahaman mereka tentang kekuatan Luoping, mereka semua merasa hal itu tidak mungkin. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba terbang keluar dari istana yang dimasuki Luoping, menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Luoping, Niue, Ibu Si, dan Yilan. Namun, ketiganya mengabaikan tatapan semua orang. Setelah Luoping menyingkirkan Bright Serenade Racer Mirror, mereka bertiga langsung terbang ke istana tempat Raja Sejati Sun Yubrada. Setelah sampai di istana, Luoping segera duduk bersilah di kehampaan dan mulai menyerap kekuatan bintang. Niue, Ibu Si, dan Yilan masih berdiri di samping untuk berjaga. Semua orang tidak tahu mengapa Luoping dan dua lainnya baru keluar sekarang. Namun, ketika mereka melihat Luoping mulai menyerap kekuatan bintang lagi, mereka semua mengungkapkan ekspresi pahit. Saat ini, mereka tidak lagi berani bertindak gegabuh. Mereka berencana menunggu sampai mereka menemukan senjata abadi. Dengan kekuatan senjata abadi, mereka akan menemukan kesempatan untuk bergabung menghadapi tim Luoping dan Raja Sejati Yuji. Oleh karena itu, semua tim dengan patuh menunggu bintang di atas istana mereka menghilang sepenuhnya. Kemudian, mereka akan masuk untuk mencari harta karun itu. Masalah perampasan harta karun didorong ke belakang pikiran mereka. Sehari kemudian, tim lain juga menyerap sepenuhnya kekuatan bintang di atas istana. Setelah semua bintang menghilang, semua orang bergegas masuk ke istana dengan tidak sabar. Namun, mereka tidak lupa meninggalkan senjata di pintu masuk istana untuk bertahan. Alasan utamanya adalah untuk mencegah tim lain membobol dan menerima berita dengan segera. Setelah tim-tim ini memasuki istana, butuh waktu lama sebelum mereka kembali keluar istana. Namun, jumlah orangnya berkurang dan banyak dari mereka yang memasang wajah marah. Hanya mereka yang bertanggung jawab yang tersenyum. Mereka kemudian memimpin kerumunan itu ke istana berikutnya dan mulai menyerap kekuatan bintang. Dua hari kemudian, tim dari Sekte Bintang 7 dan Sekte 100 Sungai mulai memasuki istana kedua. Empat hari kemudian, mereka masing-masing memasuki istana ketiga. Ketika mereka keluar, hanya tersisa dua istana di kelompok istana ini. Awalnya mereka sudah memverifikasi bahwa ada tepat 30 istana di kelompok istana ini. Di luar 30 istana, ada lapisan tirai tipis lain yang memisahkan istana di dalamnya. Luo Ping dan Raja Sejati Yuji memimpin tim mereka untuk memilih istana masing-masing dan mulai menyerap kekuatan bintang untuk keempat kalinya. Sebelum mereka memasuki istana, tim lain telah menyelesaikan perburuan harta karun mereka di istana kedua. Semuanya berhenti di depan istana masing-masing, menunggu tim Luo Ping dan Raja Sejati Yuji. Setelah kedua tim selesai menyerap kekuatan bintang, mereka merasakan tatapan iri dari tim lain dan segera meningkatkan kewaspadaan. Setelah Luo Ping dan Raja Sejati Yuji memimpin tim mereka ke istana, para pemimpin tim lainnya segera mulai berdiskusi melalui transmisi suara. Saat mereka keluar, haruskah kita bergabung untuk merebut senjata abadi mereka? Raja Sejati Enam Air adalah orang pertama yang berbicara. Menurutku tidak pantas untuk sepenuhnya berselisih dengan mereka untuk saat ini. Lagi pula, masih ada 30 istana yang belum kita cari. Begitu kita bergabung, Sekte Bintang 7, Sekte 100 Sungai, dan Sekte Konfusianisme Abadi mungkin bergabung. Jika itu masalahnya, kedua belah pihak pasti akan bertarung sengit dan akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, bahkan jika kita benar-benar merebut senjata abadi, tidak akan banyak orang yang tersisa di tim. Jika itu masalahnya, akan sangat merugikan bagi kita untuk mencari harta karun di istana yang tersisa. Lagi pula, bahaya dibaliknya bahkan lebih besar. Kita harus menjaga kekuatan tim. Pemimpin istana suci langit-langit, Raja Sejati Ruman, tidak setuju untuk memulai pertempuran saat ini. Bagaimanapun, mereka masih memiliki 30 istana untuk dijelajahi. Jika mereka memulai pertarungan kelompok sekarang, mereka pasti akan menderita kerugian besar, yang akan sangat merugikan perburuan harta karun mereka. Mendengar kata-kata Raja Sejati Ruman, yang lain juga berpikir keras. Selama kita mendapatkan senjata abadi, tidak masalah meskipun tim menderita kerugian besar. Orang-orang ini hanyalah pengorbanan. Setelah kembali ke domain budidaya, kita dapat merekrut sejumlah besar murid dan membina mereka. Dalam waktu kurang dari 10 ribu tahun, kita pasti akan mampu mengganti kerugian ini. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan kehilangan banyak senjata abadi. Tidak ada cara untuk mendapatkan senjata abadi lagi. Ini adalah kesempatan langka. Sekali kita melewatkannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Selain itu, masing-masing dari kita telah mendapatkan senjata abadi. Bahkan tanpa orang-orang ini di dalam tim, kita dapat sepenuhnya menghadapi bahaya di belakang kita. Oleh karena itu, menurutku kita harus bertarung sepenuhnya dengan Sekte 100 Sungai dan Sekte Bintang 7 dalam hal ini. Waktu Setelah menganalisa beberapa saat, Raja Sejati 6 Perairan masih dengan tegas menyarankan untuk merebut harta karun dari Sekte 100 Sungai dan Sekte Bintang 7. Menurutnya, anggota tim lainnya hanyalah pengorbanan. Mereka memiliki senjata abadi, yang cukup untuk menghadapi bahaya di belakang mereka. Setiap orang benar-benar terjebak dalam dilema. Mereka ingin merebut harta Luoping dan yang lainnya, tetapi mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak orang. Dalam rentang istana ini, kita semua telah memasuki dua istana. Awalnya, masing-masing dari kita seharusnya mendapatkan dua senjata abadi. Siapa yang mengira bahwa kebetulan yang satu lagi bukanlah senjata abadi, tapi senjata abadi. PIL KELAS Sedangkan untuk Sekte 100 Sungai dan Sekte 7 Bintang, mereka masing-masing telah memasuki tiga istana. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mendapatkan setidaknya dua senjata abadi. Dengan cara ini, jumlah senjata abadi yang mereka miliki memang akan melampaui semua senjata abadi. Kita. Namun, meskipun kita merebut dan membunuh mereka, senjata abadi mereka tidak akan cukup untuk kita bagikan. Pada saat itu, apa yang akan terjadi di antara kita? Saya khawatir ketika saatnya tiba, kita masih harus bertarung dan bersaing satu sama lain. Bukankah itu berarti sebelum kita dapat sepenuhnya mencari harta karun, tim kita pada dasarnya akan musnah? Saya merasa tujuan kita datang ke sini adalah untuk mencari harta karun, bukan untuk membuang nyawa kita. Kita tidak bisa mengorbankan hidup kita demi mendapatkan artefak imortal. Kita bahkan akan kehilangan artefak imortal yang kita peroleh sebelumnya. Orang yang bertanggung jawab atas Sekte Kuali Ilahi juga seorang wanita. Namanya adalah Raja Sejati Luliu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa berbagai tim tidak boleh berebut harta karun. Bagaimanapun, mereka telah memperoleh senjata abadi dan pil tingkat abadi. Semua orang di tim juga telah memperoleh beberapa harta karun sebelumnya, sehingga mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Begitu berbagai tim mulai berebut harta karun, mereka tidak hanya akan kehilangan banyak ahli, mereka bahkan mungkin kehilangan senjata abadi dan pil abadi yang telah mereka peroleh sekarang. Itu tidak sepadan. Mendengar kata-kata Raja Sejati Luliu, yang lain menganggup berulang kali, seolah-olah mereka telah mengambil keputusan. Kelihatannya, kita harus fokus mencari harta karun sendiri. Lagi pula, masih ada istana di belakang kita. Selama tidak terjadi hal tak terduga, kita pasti bisa menuai hasil yang bagus. Apa yang dikatakan rekan Daois Luliu masuk akal? Tujuan kita di sini adalah untuk mencari harta karun. Selama kita mendapat sedikit keuntungan, apa bedanya jika kita punya lebih atau kurang? Jika kita kehilangan nyawa yang tak terhitung jumlahnya demi merebut satu harta karun lagi, aku khawatir bahkan jika kita kembali ke sekte, kita akan dihukum oleh para tetua kita masing-masing. Jika ini lebih serius, kita bahkan mungkin tidak dapat kembali hidup. Kata Raja Sejati yang Sudari Istana yang Sejati. 720. Lupakan saja, aku akan menyerah juga. Selama kita bisa mendapatkan harta karun di istana selanjutnya dengan lancar, perjalanan ini akan sia-sia. Mungkin harta karun di istana selanjutnya akan lebih berharga. Kita tidak bisa kehilangan umpan dan kehilangan prajurit demi keuntungan kecil. Bahkan Sagi Jiankong sudah menyerah, dan hal ini mengejutkan orang-orang lainnya. Namun, hal itu juga memperkuat keputusan mereka. Bagaimanapun juga, mengingat permusuhan antara Lembah Pedang Suci dan Luoping, tidak mudah bagi Sagi Jiankong untuk membuat pilihan ini. Oleh karena itu, orang-orang lainnya juga menyerah, hanya menyisakan Sagi Lius Hui yang masih belum mengutarakan pendapatnya. Tidak mengherankan, di istana-istana sebelumnya, dua istana yang diacari sama-sama kosong. Mereka telah digeledah oleh Luoping, yang membuatnya sangat membenci Luoping. Sejauh ini, timnya belum mendapatkan harta apapun kecuali senjata abadi dan ramuan yang baru saja mereka temukan. Bagaimana mungkin dia tidak kesal? Saudara miau-miau, menurutku kamu harus menyerah juga. Lagi pula, kamu masih punya kesempatan nanti. Sagi Yang Su mengingatkannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah, karena tidak ada di antara kalian yang mau memperjuangkan harta karun itu, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri, lupakan saja. Ayo kita cari harta karun itu secara terpisah. Saya berharap ada lebih banyak harta di istana selanjutnya, dan itu lebih berharga. Sagi Lius Hui akhirnya melepaskan gagasan untuk memperjuangkan harta karun itu. Semua orang juga mengakhiri transmisi suara. Pada saat ini, Luoping dan Sagi Yuji terbang keluar istana bersama tim mereka pada saat yang bersamaan. Kedua belah pihak berdiri di depan istana dan memandang tim lainnya. Sepertinya kamu sedang menunggu kami. Jangan bilang kamu ingin memperjuangkan harta kami. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Jika tidak, semua orang akan menderita kerugian besar. Anda bahkan mungkin kehilangan senjata abadi yang telah Anda peroleh. Masih banyak istana yang tersisa. Saya yakin kita semua bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Tidak ada gunanya saling membunuh demi harta karun. Sagi Yuji berkata kepada tim lainnya. Kata-katanya mirip dengan apa yang dikatakan Sagi Luliu sebelumnya. Kebetulan semua orang sedang memikirkannya. Kami tidak sebodoh itu. Ayo cepat masuk ke area istana terakhir. Setelah Master Jiankong selesai berbicara, dia memimpin timnya dan terbang menuju kompleks istana terdalam. Tim lain melihat ini dan terbang juga. Ketika Luoping dan Tuan Sejati Yuji melihat ini, mereka bersantai dan memimpin tim mereka ke dalam kompleks istana. Ada total 31 istana di kisaran terakhir, jadi mereka harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya. Meskipun mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka, tetap penting untuk mengambil inisiatif. Segera, semua tim telah memilih sebuah istana. Namun, mereka semua berdiri jauh dari istana, tidak berani mendekatinya dengan gegabuh. Kali ini, mereka secara alami lebih berhati-hati, takut akan menghadapi bahaya yang tidak terduga. Menurut cara sebelumnya, setiap tim mengirimkan anggotanya untuk menguji serangan dan pertahanan istana. Ketika serangan orang-orang ini menghantam istana, istana itu sendiri berkedip dan memblokir serangan tersebut. Selain itu, tidak ada penghalang cahaya di langit di atas, juga tidak ada serangan panah. Ini membuat semua orang merasa ini luar biasa. Lagi pula, menurut logika, harta karun di istana dalam kisaran ini lebih berharga dan tindakan pertahanannya akan lebih maju. Bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, perubahan tak terduga terjadi di pegunungan tempat tim berada. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pegunungan, melayang di udara seperti kapas. Dikelilingi oleh bintang-bintang ini, semua orang sangat bingung dan terkejut. Mereka bolak-balik memandangi bintang-bintang ini. Mereka tidak tahu bagaimana bintang-bintang ini tiba-tiba muncul, tetapi mereka tidak memperhatikan apapun. Ini adalah ruang domain. Pantas saja saya merasakan kekuatan kultivasi saya ditekan. Ternyata tanpa sadar saya terjatuh ke dalam ruang domain. Ini merepotkan. Sage Sun Yu tiba-tiba berkata. Ketika para ahli dari Sekte Dewa Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi mendengar kata-kata penguasa sejati Sun Yu, ekspresi mereka berubah drastis. Ruang domain adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh dewa. Dengan kekuatan Sekte Abadi Bulan Bintang saat itu, ruang domain yang mereka buat secara alami sangat kuat. Tidak mudah bagi kami untuk menghancurkan ruang domain ini. Terlebih lagi, kekuatan kultivasi kami sekarang ditekan, jadi kami tidak dapat menampilkan kekuatan kami sama sekali. Seorang kultivator nakal tingkat dongsu dari Sekte Suci Seratus Sungai berkata sambil menghela nafas. Saya harap ruang domain ini hanya ingin menjebak kita dan tidak menyerang kita. Kalau tidak, itu akan. Ah, selamatkan aku. Sebelum Jive yang selesai berbicara, dia mendengar teriakan minta tolong yang menyedihkan. Dia segera berbalik dan melihat seorang tetua pada tahap awal alam kehidupan surgawi. Tubuhnya memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Terbungkus dalam cahaya bintang-bintang, ekspresi kultivator nakal zaman surgawi awal itu sangat ganas. Dia terus-menerus melolong menyakitkan dan berteriak minta tolong. Namun karena situasinya terlalu mendadak, masyarakat sekitar sudah terlambat untuk bereaksi dan membantu. Ketika cahaya bintang di tubuh tetua mencapai batasnya, tiba-tiba meledak. Kekuatan tirani menyebar, disertai bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyelaukan seperti kembang api. Ketika cahaya menghilang, kultivator tahap kehidupan surgawi awal sudah berubah menjadi abu. Adegan tragis itu mengejutkan semua orang. Semuanya, berhati-hatilah dengan bintang-bintang di sekitar. Jangan biarkan mereka mendekatimu. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti yang lebih tua sekarang. Luoping mengingatkan semua orang. Saat ruang domain muncul, Luoping telah mengaktifkan mata dewanya untuk mengamati situasi bintang-bintang. Secara kebetulan, dia melihat adegan sesepuh terkena bintang. Namun, saat dia ingin membantu, sudah terlambat. Di dalam bintang, sejumlah besar kekuatan bintang dilepaskan dengan cepat, mengebor ke dalam tubuh sesepuh pembudi daya nakal. Tetua kultivator nakal tidak bisa menolak sama sekali. Dalam waktu singkat, tubuh sesepuh dipenuhi dengan energi bintang dalam jumlah besar dan mencapai tahap penghancuran diri. Saat itulah dia berubah menjadi abu. Selain situasi dangkal ini, Luoping juga menemukan bahwa di sekitar bintang, selain sejumlah besar energi bintang, terdapat jimat yang tersembunyi di dalamnya. Tersembunyi di setiap bintang adalah jimat ungu bermutu tinggi. Terlebih lagi, semuanya adalah jimat ofensif satu kali. Setelah diaktifkan, kekuatannya tidak terbayangkan. Selain itu, ada jimat ofensif satu kali yang tersembunyi di bintang-bintang ini. Semuanya adalah jimat ungu bermutu tinggi. Menurut tebakanku, jika bintang-bintang ini diserang, jimat ungu bermutu tinggi ini akan aktif secara otomatis. Oleh karena itu, kita hanya bisa menghindari bintang-bintang dan tidak membiarkan mereka mendekati kita. Namun, kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Semua orang masih kaget dengan kata-kata Luoping. Saat ini, ketika mereka mendengar pengingat Luoping, wajah mereka berubah drastis. Apa? Bukankah itu berarti kita terjebak di ruang domain ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali? Cara para ahli kuno ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Mereka telah jatuh, tapi mereka masih meninggalkan bahaya yang begitu besar untuk menguji kita. Monster beralis hijau berkata dengan kesal. Ruang domain bintang ini memang merupakan cara yang sangat cerdas. Tidak hanya menekan budidaya kita, tetapi juga mencegah kita melawan. Mereka ingin membunuh semua penyusup. Namun, bukan berarti kita tidak memiliki solusinya. Karena bintang-bintang ini mengandung energi bintang dalam jumlah besar, kita masih dapat menggunakan metode sebelumnya untuk menyerap energi bintang. Kuncinya adalah bagaimana mencegah energi bintang masuk ke dalam tubuh penyerap. Lagi pula, jika kita tidak bisa mengendalikannya, tubuh kita akan meledak dan kita akan mati. Meskipun Immortal Sun Yu mengusulkan solusi, masih ada masalah. Setelah mendengar kata-kata Immortal Sun Yu, semua orang berpikir keras. Selama periode ini, semua orang terus-menerus menghindari bintang-bintang di sekitarnya. Karena ada terlalu banyak bintang di wilayah bintang ini, dan mereka terus-menerus melayang, setiap orang harus berhati-hati setiap saat. Itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Jika seseorang menyerap kekuatan bintang, tubuhnya akan meledak secara alami dan dia akan mati. Namun, jika banyak orang menyerap kekuatan tersebut pada saat yang sama, meskipun kekuatan bintang tersebut disuntikan secara aktif, itu akan didistribusikan secara merata ke banyak orang. Dengan cara ini, ini setara dengan banyak orang yang berbagi energi bintang, dan situasi ledakan dan kematian tidak akan terjadi. Namun, metode ini lebih merepotkan. Masalah yang diangkat oleh Immortal Sun Yu diselesaikan dalam sekejap, dan semua orang menyetujuinya. Ya, metode ini sepenuhnya dapat dilakukan. Meskipun sedikit merepotkan, itu tidak menjadi masalah. Selama kita bisa menyelesaikan bintang-bintang ini, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Benar, kalau begitu ayo cepat. Untuk amannya, pada awalnya, mari kita buat lebih banyak orang menyerap energi bintang dalam satu bintang. Baiklah, kalau begitu mari kita satukan 20 orang dan serap energi bintang bersama-sama. Nanti kita akan membuat penilaian berdasarkan jumlah energi bintang yang diserap dan mengurangi jumlah orang sebagaimana mestinya. Yang lain dengan cepat menentukan jumlah orangnya. Jadi, 20 orang dalam satu kelompok membentuk lingkaran dan masing-masing memilih bintang sebagai sasarannya. Pada saat yang sama, mereka mengedarkan teknik budidayanya dan mulai menyerap energi bintang di bintang tersebut. Lord Sun Yu yang sempurna menyaksikan tindakan semua orang dengan ekspresi serius, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Namun, ketika dia melihat kekuatan bintang yang mereka serap abis dalam sekejap dan semua orang baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Karena bintang-bintang ini secara otomatis akan menyuntikkan energi bintang ke dalam tubuh orang yang menyerapnya, maka orang yang mengedarkan teknik budidayanya hanya mengarahkan energi bintang tersebut ke pusar. Setelah menyerap sebuah bintang, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi bintang yang terkandung dalam bintang-bintang tersebut, sehingga mereka langsung mengurangi jumlah orang menjadi 15 orang. Pada periode waktu berikutnya, orang-orang ini bekerja sama dalam kelompok beranggotakan 15 orang dan terus-menerus menyerap energi bintang di sekitar bintang. Terima kasih.